internasional dengan tema implementasi e-learning dalam pendidikan di era new normal. With our keynote speaker, Dr. Andes Haji Hasdanil MSI, Rektor Universitas Pramita Indonesia. Nara Sumber, Dr. Andi Azikin MSI, Direktur Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Pramita Indonesia. Dr. Agus Supriyadi Harahap MSI, Tim Trainer E-Learning Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Hari B. Santoso, PhD, Kepala Lab Digital Library and Distance Learning Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Associate Professor Dr. Mohamad Mizan Aslam, Ministry of Higher Education, Director UPL University Malaysia Perlis. Dan moderator kita hari ini adalah Dr. Hariawan Bihamding MT, Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Pramita Indonesia. Pak Direktur I, Bapak RR Permadi, Petara Kusuma, SIPMM, serta seluruh peserta seminar Bapak RR Permadi, Petara Kusuma, SIPMM. Disilahkan. Bapak RR Permadi, Petara Kusuma, SIPMM, serta seluruh peserta. Bapak RR Permadi, Petara Kusuma, SIPMM, serta seluruh peserta. Bapak RR Permadi, Petara Kusuma, SIPMM, serta seluruh peserta. Bapak RR Permadi, Petara Kusuma, SIPMM, serta seluruh peserta. Bapak RR Permadi, Petara Kusuma, SIPMM, serta seluruh peserta. Bapak RR Permadi, Petara Kusuma, SIPMM, serta seluruh peserta. masing-masing ya kira agar akan memberikan tolong ukur bagi kami selanjutnya ya agar kami lakukan pada hari ini merupakan amal ibadah kesulihan yang doi amin ya robbal alamin selanjutnya sambutan rektor Universitas Pramita Indonesia kepada yang kami hormati Dr. Andas Haji Hasdanil MSI disilahkan Terima kasih Assalamu'alaikum Wr. Wb Assalamu'alaikum Assalamu'alaikum Salam sejahtera buat kita semua Alhamdulillah Alhamdulillah Wasyukurullah Yang saya hormati Segenap Semitas Akademikai Yang saya hormati Para merasumber Bapak Dr. Adikin Pasca Bapak Profesor Mohamad Dizan Aslak Dari Unimed Apa kabar Alhamdulillah Waras Yang Bapak Dr. Adikin Santoso Dari Universitas Indonesia Assalamualaikum Prof. Mas Danil Terima kasih Dr. Adikin Supriyadi Dari IPDN Assalamualaikum Pak As Danil, Pak Rektor Pak Rektor Ya Siap Tentu Pada Pada pagian ini Kita sama-sama Memajakan Puji dan syukur Berhadiran Dari Rabbi InsyaAllah Atas izinnya Atas limparan Rahmat dan Perbuniannya Kita bisa Bersilaturahmi Melalui Udara Bersilaturahmi Mengenaikan Media Daring hari ini Kemudian Tentu pada Kondisi hari ini Bapak Rektor Bapak Rektor Bapak Rektor Bapak Rektor Bapak Rektor Bapak Rektor Kondisi New Normal Global Sejak Demi Covid-19 Kegiatan Belajar kita Biasanya Secara langsung Di mana Pendidikan Adil secara fisik Di ruang-ruang Kelas Dan tempat-tempat Ini digantikan Dengan Kegiatan Melalui Media Ekonik Baik Secara Secara Nirsim Ini Sebetulnya Nirsim Dapat dilakukan Secara Dalam Jaringan Ataupun Di luar Jaringan Pada hari ini Kita Menyarikan Ini Untuk Mendapatkan Bagaimana Pembelajaran Keling-keling ini Dapat dilakukan Secara Efektif Dan Tentu juga Secara Efisien Bagi Kita Semua Dalam Rangka Perlangan Perlangan Berapa Waktu yang Lalu Menteri Pendidikan Sudah Menyampaikan Untuk Sementara Setidak-tidaknya Sampai Desember Berangkali Bahwa Kita Masih Melakukan Perkulian Secara Daring Ini Sehingga Berbagai Lembaga Pendidikan Mencari Bentuk Mendiskusikan Seperti Apa Itu Yang Menjadi Sebuah Pelajaran Pendidikan Yang Kita Lakukan Nah Pada Kesempatan Ini Setidak-tidaknya Ada Enam Hal Penting Dalam Menerapkan Learning Tersebut Yang pertama Dosen Dan Maha Harus Meningkatkan Keterampilan Internet Dan Literasi Computernya Kali Tidak Dosen Harus Mampu Memanfaatkan Kanal-kanal Yang Tersedia Seperti Learning Management Sistem Dan Yang Kedua Menentukan Kembali Capaian Pembelajaran Ada Sebuah Kondisi Yang Harus Kita Lakukan Melakukan Konstruksi Pembelajaran Kembali Kita Lakukan Ulang Terhadap Selah Salah Antara Tiga Pembelajaran Gizi Sehingga Dengan Demikian Pada Kondisi Pembelajaran Melalui Daring Ini Bisa Efektif Selah Laksanakan Di Berbagai Pembelajaran Saya Pikir Hari Ini Kita Akan Banyak Membahas Yang Ketiga Dosen Harus Menjamin Kesiapan Materi Kuliah Dengan Perspektif Hari Ini Beberapa Waktu Yang Lalu Sudah Mendapat Dari Diksi Bahwa Perkulian Dari Ini Tidak Mengacu Seperti Konvensional Bahwa Baik Dari Sisi Waktu Materi Yang Kita Sajikan Hanya Bergeser Kepada Medianya Tetapi Disitu Penuh Inovasi Sehingga Materi Yang Disampaikan Itu Diterima Dengan Baik Oleh Para Mahasiswa Kita Kemudian Yang Keempat Tentu Durasi Setiap Unit Pembelajaran Kaitannya Dengan Beban Belajar Mahasiswa Atau Student Learning Yang Ditentukan Dengan Jumlah Satuan Kredit Yang Diambil Mahasiswa Kemudian Yang Kelima Assessment Dalam Bentuk Tugas Mandiri Yang Harus Siap Kondisi Kondisi Ini Harus Dilakukan Pada Dua Sisi Baik Pada Kita Para Dosen Maupun Juga Mahasiswa Kita Sehingga Pembelajaran Melalui Sisi Learning Ini Menjadi Hal Yang Efektif Dalam Maka Capa Pembelajaran Yang Dilakukan Di Masing-Masing Yang Kenam Harus Mempersiapkan Infrastruktur Ini Hal-Hal Yang Perlu Dilakukan Oleh Lembaga Perluan Tinggi Dimana Mereka Berada Saya Pikir Ini Hal-Hal Penting Barangkali Tentu Banyak Hal Lain Yang Bisa Didiskusikan Sehingga Pada Melalui Diskusi Hari Ini Kita Mendapat Masukkan Yang Sehingga Proses Pembelajaran Di Berbagai Kampus Khususnya Kami Di Swasta Misalnya Yang Juga Mencari Bentuk Yang Efektif Karena Menyiapkan Sistem Ini Juga Sesuatu Yang Tidak Murah Sebetulnya Kita Harus Punya Platform Mengadakan Beberapa Hal Yang Kita Pernah Konsultasikan Mengenai IT Ini Costnya Stukup Lumayan Yang Ini Baca Ini Tentu Kita Akan Mendapatkan Sebuah Konklusi Sehingga Menjadi Efficient Menjadi Efektif Dan Dapat Kita Laksanakan Bersama Barangkali Itu Sekedar Pokok-pokok Pikiran Dan Tentu Terima Kasih Kepada Semenap Wanitia Seserta Winer Dan Para Narasumber Dan Kita Bisa Melaksanakan Diskusi Ini Secara Rutin Atau Secara Berkala Yang Dapat Kita Ikuti Bersama Bagi Beberapa Keputus Yang Hari Ini Atau Mungkin Bisa Dikembangkan Selamat Berdiskusi Terima Terima kasih Dan Bila Ada Hal-hal Yang Barangkali Mengganggu Tidak Efektifnya Diskusi Terima 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 Sambutannya Kepada Rektor Selanjutnya Akan kita Mulai Seminar Hari Ini Tentang Implementasi Learning Dalam Pendidikan Di Era New Normal Yang Akan Dipandu Oleh Moderator Kita Doktor Hariawan Biham Ding MT Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Supramita Indonesia Untuk Itu Acara Saya Serahkan Kepada Moderator Disilah Terima Kasih Ibu Nurul Kaprodi Komunikasi Universitas Supramita Indonesia Baik Kita Akan Memulai Kita Sebelumnya Saya ingin Menyampaikan Aturan Atau Bata Kerja Untuk Webinar Kita Pertama Nanti Akan Disampaikan Sekarang Panel Sumber Kita Mulai Dari Bapak Doktor Andi Acikin Kemudian Bapak Prok Nisan Kemudian Lanjut Kepada Bapak Hari Budi Sangkoso PISD Dan Terakhir Bapak Doktor Agud Supriyadi Arahab Dan Setelah 15 atau 20 menit Memaparan Dari masing-masing Arahimber Akan Nanti Dilanjutkan Dengan Kesih Tanya Jawab Jadi Waktu Akan Kita Mungkin Selesai Jam 11.30 Baik Untuk Mempertingkat Waktu Mardilah Kita Memulai Webinar Kisah ini Degang Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahim Baik Untuk Menara sumber Pertama Bapak Doktor Handia Sikin MSI Yang merupakan Direktur Minister Ilmu Pemerintahan Universitas Pramil Indonesia Terlebih dahulu Saya ingin Memperkenalkan Diorata beliau Nama Doktor Handia Sikin MSI Tempat tanggal Lahir Di Wapak Poni 23 Dekembar 1972 Kemudian Agama Islam Status Kawin Satu istri Lima Anak Selamat Di Bila Mutiara Ceneret Dewan Pendidikan Di Diplomati TPDN Kemudian Satu IP Dua Menjurup Pemerintahan Di Universitas Palijaran Dan Doktoral Ilmu Pemerintahan Di Universitas Palijaran Tahun 2010 Riwayat Pekerjaan Beliau Yang Pernah Mengabdi Di Pemda Tafol Wali Memasang Sulbar Kemudian Sebagai Pembangun Pengakur DPDN Pelatih Peraja DPDN Dan Sebagai Dosen Dosen DPDN DPDN Di Jatinangor Dan Juga Sebagai Dosen Luar Biasa Sebelum Diberikan Amanah Sebagai Direktur Registri Di Universitas Peramika Ini Pengalaman Organisi Beliau Banyak Ya Juga Kari-kari Lianya Yang Mungkin Kalau Saya Baca Satu Perhati Waktu Kita Tapi Oke Kita mulai Saja Pemaparan Beliau Dan Mungkin Nanti Perkenalannya Atau Mungkin Ada Tambahan Dari Beliau Baik Saya Persilahkan Kepada Doktor Anjir Terima kasih Pak Doktor Hariawan Yang telah Memberikan Kesempatan Namah Kepada Saya Sebagaimana Tema Yang Sudah Panitia Siapkan Saya Diberi Kesempatan Atau Diberi Materi Terkait Dengan Peluan Dan Tantangan Learning Management System Dalam Dunia Pendidikan Di Era New Normal Ini Kalau Kita Lihat Kondisi Saat Ini Tentu Kita Semua Sudah Tahu Bahwa Pandemi COVID-19 Ini Dengan Segala Risiko Dan Yang Terjadi Itu Memberi Ruang Kepada Kita Untuk Ada Pembatasan Pembatasan Istilah Masalah Normal Istilah Istilah Yang Kemudian Yang Tidak Lasin Yang Kemudian Kita Harus Menyelesaikan Yang Kondisi Itu Menyebabkan Kemudian Kita Dituntut Untuk Berbuat Sesuatu Yang Menyelesaikan Yang Kedahan Itu Kenapa Karena Kemudian Pandemi Ini Menyebabkan Ruang Kita Sangat Terbatas Tetapi Di Sisi Yang Lain Kita Harus Dituntut Untuk Terus Bergerak Termasuk Dalam Hal Pendidikan Ini Kalau Kemudian Pandemi Ini Kemudian Menyebabkan Dari Sisi Kesehatan Begitu Banyak Korban Dari Sisi Ekonomi Yang Sudah Meluluh Hentakan Ekonomi Demikian Pula Di Sektor Pendidikan Juga Mengalami Keterpurukan Tetapi Kemudian Tantangan Ini Tentu Harus Kita Bisa Jawab Tantangan Tentang Proses Risiko Atau Dampak Dengan Pandemi Ini Sangat Harus Kita Jawab Kita Lihat Misalnya Bagaimana Kondisi COVID Secara Global Yang Kita Tahu Bersama Bahwa Saat ini Sudah Hampir 14 Juta Korban Jiwa Sudah 14 Juta Kasus Pandemi Baru Yang Sudah Terjadi Di Seluruh Dunia Dan Saat ini Amerika Menduduki Posisi Yang Pertama Kurang Lebih 3 Juta Lebih Lalu Brazil 2 Juta Lebih Dan Yang Sudah Meninggal Setengah Juta Lebih Yang Sudah Meninggal Untuk Indonesia Sendiri Kasus Pandemi Ini Kita Berada Dalam Urutan 6 Kondisi Terakhir Sampai 17 Juli Itu Kasus Baru Pada Hari Jumat Kemarin 1.574 Kasus Sehingga Totalnya Sekarang 81.000 Lebih Yang Meninggal 76 Jadi Kondisi Ini Menyebabkan Kemudian Situasi Menjadi Tidak Ada Kepastian Termasuk Dalam Sektor Pendidikan Walaupun Demikian Kita Diminta Untuk Kemudian Menjawab Tantangan Ini Pemerintah Yususnya Di Indonesia Menteri Pendidikan Kebudaya Sudah Mendesain Suatu Kebijakan Dimana Kemudian Tantangan Yang Kita Hadapi Dalam Mensesati Pandemi Ini Maka Kemudian Salah Satu Pilihannya Pendidikan Atau Belajar Jarak Jauh Semua Level Pendidikan Bahkan Kemudian Menteri Nadiem Mewacanakan Bahwa Proses Pembelajaran Jarak Jauh Ini Walaupun Pandemi Covid Telah Selesai Misalnya Maka Tetap Itu Harus Bisa Dilakukan Itu Artinya Bahwa Kondisi Sistem Pembelajaran Jarak Jauh Atau E-learning Ini Maka Kemudian Perlu Dipersiapkan Karena Bukan Hanya Untuk Pandemi Tetapi Juga Setelah Pandemi Apalagi Kalau Kemudian Kondisi Pandemi Ini Menyebabkan Betul Betul Mengkondisikan Kita Tidak Bisa Melakukan Tetap Buka Oleh Karena Itulah Kemudian Unusas Panamita Mencoba Untuk Membuka Diskusi Ini Wacana Webinar Ini Dengan Mencoba Bagaimana Kemudian E-learning Ini Bisa Diimplementasikan Dalam Pendidikan Di Era New Normal Ini Istilah Non Normal Kita Tahu Bahwa Pada Dasarnya Apa Namanya Yang Tadinya Kita Belajar Dengan Tata Buka Yang Biasanya Kita Dengan Bisa Diskusi Langsung Dengan Mahasiswa Lalu Kemudian Menjadikan Kita Dalam Suatu Kondisi Pandemi Tadi Lalu Kita Berubah Kita Merubah Metode Pembelajaran Kita Dengan Cara Daring Ataupun Dengan Cara Luring Daring Itu Dengan Jaringan Internet Sedangkan Jaringan Luring Melalui Dengan Email Misalnya Ini Adalah Cara New Normal Yang Kemudian Membedakan Dengan New Normal Sebelumnya Kondisi Normal Sebelumnya Sehingga Kemudian Inilah Yang Menjadikan Kita Untuk Menghadapi Pandemi Ini Sehingga Kemudian Hambatan Dalam Proses Belajar Mengajar Ini Maka Tetap Harus Dilakukan Apalagi Kemudian Di Era Globalisasi Ini Maka Kemudian Industri 4.0 Itu Akan Memberikan Dukungan Jadi Pengembangan Teknologi Informasi Di Era Revolusi 4.0 Ini Itu Sangat Mendukung Sekali Dalam Pelaksanaan New Normal Ini Atau Dengan Pendidikan E-learning Ini Oleh Karena Itu Maka Kemudian Yang Menjadi Solusi Terhadap Proses Pendidikan Maka Kemudian Menjadikan Kita Menjadi Basis Teknologi Informasi Sebagai Basis Pembelajaran Yang Kemudian Akan Memudahkan Proses Untuk Pembelajaran Itu Sendiri Karena Selain Karena Waktu Yang Cepat Kemudian Bisa Terkoneksi Dengan Yang Lain Misalnya E-Lebrary Kemudian Publish Maupun Yang Lain Sehingga Kemudian Dengan Sistem E-Learning Ini Maka Kemudian Terjalin Dalam Satu Sistem Yang Kedua Dengan E-Learning Ini Maka Kemudian Proses Pembelajaran Dari Awal Sampai Akhir Itu Bisa Terdokumentasi Dengan Baik Termasuk Tadi Saya Sudah Jelaskan Bahwa Dengan E-Learning Ini Maka Kemudian Kita Bisa Dengan Memudahkan Karena Sudah Terkoneksi Misalnya Dengan E-Learning Atau Misalnya Dengan Link-Link Asil Penelitian Sebelumnya Jurnal Dan Seterusnya Dan Yang Terakhir Juga Bahwa Dengan Satu Kampus Dengan Menerapkan Sistem E-Learning Maka Kemudian Memberikan Nilai Tambah Bagi Kampus Itu Dengan Mendapatkan Nilai Untuk Proses Akreditasi Apalagi Kita Tahu Bahwa Di era Globalisasi Maka Tuntutan E-Learning Ini Menjadi Trend Kenapa Karena Dengan E-Learning Ini Atau Pembelajaran Secara Daring Maka Kemudian Pembelajaran Bisa Terus Dilakukan Tidak Lagi Terhambat Oleh Jaran Dan Waktu Bahkan Dengan Pandemi Ini Maka Solusi Terhadap Itu Sudah Terlesa Yang Kedua Ini Akan Memberikan Kesempatan Kepada Para Pembelajar Usus Pemahasiswa Itu Kemudian Bisa Mengembangkan Kreativitasnya Dengan Kreativitas Dengan Multimedia Juga Memberikan Wawasan Atau Akses Yang Lebih Luas Karena Bisa Lintas Negara Alhamdulillah Seperti Sekarang Ini Kita Bisa Melaksanakan Webinar Ini Dengan Bisa Ketemu Dengan Prof. Dari Malaysia Kemudian Ada Pak Hari Dari UI Kemudian Pak Agus Di IPDN Jatinangor Pada Satu Bersama Kita Bisa Berdiskusi Dalam Satu Hal Walaupun Itu Jarak Yang Cukup Jauh Sehingga Kemudian Akses Kita Itu Bisa Lebih Luas Sehingga Kemudian Maka Pengembangan Teknologi Ini Menjadi Pilihan Kita Untuk Mengembangkan E-learning Ini Oleh Karena Itu Maka Dalam Penerapan E-learning Ini Mau Tidak Mau Maka Ditutup Adanya Profesional SDM Baik Tenaga-tenaga Pengelola Pembelajaran Sendiri Maupun Dosen Dan Termasuk Mahasiswa Jadi Harus Familiar Dengan Informasi Teknologi Informasi Ini Mahasiswa Ataupun Tenaga Pendidikan Lain Harus Juga Terus Perkembangan Teknologi Informasi Ini Sehingga Kemudian Bisa Kita Menekan Biaya Yang Sangat Besar Walaupun Kemudian Untuk Membangun Jaringan Infrastruktur IT Ini Juga Tidak Perlu Biaya Yang Besar Juga Tetapi Kemudian Investasinya Jangka Panjang Itu Bisa Menjadikan Biaya Menjadi Lebih Murah Kemudian Kita Tahu Juga Memang Ada Kendala Yang Kita Hadapi Selain Tadi Perlu Ada Tenaga Profesional Biaya Dan Juga Kemudian Yang Perlu Kita Siapkan Juga Adalah Regulasinya Baik Dalam Regulasi Tingkat Nasional Kebijakan Pemerintah Maupun Aturan Atau Kebijakan Dari Perkuran Itu Sendiri Supaya Kemudian Konsep E-Learning Ini Bisa Diimplementasikan Dalam Lingkungan Kampus Masing-masing Oleh Karena Itu Maka Dukungan Semua Pihak Baik Dalam Lingkungan Kampus Sendiri Lingkungan Masyarakat Maupun Lingkungan Negara Itu Perlu Bersinergi Dalam Mensiapkan Semua Perangkat Infrastruktur Ini Dengan Berbasis Teknologi Ini Oleh Karena Itu Maka Saya Mencoba Untuk Menyampaikan Suatu Strategi Bagaimana Kemudian LN ini Bisa Diterapkan Maka Kemudian Tentu Kita Kita Mengidentifikasi Dulu Apa Kebutuhan Dasar Kita Kita Mencoba Apa Namanya Apa Namanya Mengidentifikasi Semua Kebutuhan Kebutuhan Proses Pembelajaran Kita Di kampus Baik Masalah Pendidikannya Pelatihan Maupun Pendugasan Pendugasan Yang Yang Perlu Dukungan SDM Ini Termasuk Dalam Penyediaan Anggaran Untuk Kemudian Kebijakan Ini Bisa Berjalan Dengan Baik Kemudian Yang Keempat Strategi Yang Perlu Kita Siapkan Juga Adalah Mengurangi Disparitas Anggaran Yang Berimbal Kemudian Jaminan Mutu Dan Berkelanjutan Dukungan Kebijakan Dan Pengaturan Koordinasi Kerjasama Sehingga Kemudian Strategi Ini Itu Semua Dalam Hal Persiapan Kemudian Konsep Learning Yang Kita Apa Namanya Yang Sudah Kita Siapkan Lalu Bisa Berjalan Konsep Learning Itu Sendiri Nanti Kita Mungkin Banyak Mendengar Atau Menempat Informasi Baik Dari IPDN Maupun Dari UI Termasuk Provinsi Malaysia Seperti Apa Konsep Learning Yang Kemudian Bisa Efektif Bisa Melaksanakan Proses Pembelajaran Ini Dengan Baik Sehingga Kemudian Kita Dari Sekarang Bisa Mempersiapkan Untuk Menyiapkan Infrastruktur Learning Ini Untuk Menjawab Tantangan Yang Disampaikan Tadi Mungkin Itu Sebagai Pengantar Diskusi Kita Nanti Kita Akan Dalami Lagi Dalam Diskusi Berikut Terima Kasih Pak Kita Dapat Intinya Ya Bahwa Memang Pada Era Normal Dimana Pandemi COVID Masih Sejujurnya Marah Pertama Di Negara Kita Ada Beberapa Hal Yang Dipaparkan Beliau Tentang Pentingnya Pembelajaran Salah Satunya Tadi Bahwa Learning Ini Kemudian Terdokumentasi Dengan Baik Selanjutnya Juga Ada Koneksitas Meskipun Kita Berada Di Tempat Yang Jauh Tapi Hubungan Dengan Berapa Pasat Bisa Jangan Terlampai Dan Juga Termilai Kreditaksinya Itu Bisa Lebih Jangan Kira Itu Kecipulan Kecipulan Yang Sudah Dari Dipaparkan Sudah Lebih 15 Sini Oleh Mbak Kami Akan Mempersilahkan Kepada Bapak Profesor Bapak Mohamad Insya Islam Untuk Memberikan Pemaparannya Tapi terlebih Darulah Akan Saya Membaca Biodata Beliau Beliau Merupakan Guru Besar Dari Universiti Malaysia Perlis Status Menikah Yang Kemudian Anak Tiga Di Malaysia Dengan Kontak Email Wahamad Isra Menguasai Bahasa Malaysia Inggris Dan Arab Kemudian Beliau Juga Merupakan Perbiasa Dari Beberapa Universitas Dari Universitas Malaya Kemudian Berbagai Kemampuan Yang Disampaikan Lebih Banyak Namun Untuk Mungkin Percingkat Karena kita Dibatasi oleh Waktu Saya Saya Persilahkan Kepada Bapak Prof Menyampaikan Tapi Biasanya Kita Malaysia Kita Biasanya Selalu Ingat Upin Ipin Prof Ini pun Juga Saya Memberikan Pantun Pantun Orang Melihat Biasanya Suka Pantun Jalan-jalan Jalan-jalan Ke Toko Buku Ternama Jangan Lupa Beli Buku Cerita Tarsan Tidak Usah Berlama-lama Marilah Kita Dengarkan Pemaparan Dari Bapak Prof Silahkan Prof Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Harian Selaku Moderator Juga Yang Saya Kasihi Bapak Dr. Rondus Has Daniel Selaku Rektor Juga Yang Memberikan Ini Sambutan Sebentar Tadi Juga Saya Sebenarnya Di Sini Merindui Satu Sosok Tubuh Pak Arifin Sebenarnya Tapi Tidak Kelihatan Harap Semuanya Sihat Juga Kepada Para Narasumber Narasumber Termasuk Ibu Juru Acara Tadi Ibu Nurul Dan Juga Narasumber Semuanya Saya Berterima Kasih Atas Jebutan Dan Juga Atas Peluang Yang Diberikan Kepada Saya Untuk Sama-sama Menyumbang Sesuatu Idea Sesuatu Pandangan Dari Sudut Pandang Kosmologi Malaysia Terutama Sekali Jadi Pantun Apa Pantun Mungkin Saya Mulakan Sebab Tadi Pak Hariawan Mula Dengan Pantun Mungkin Saya Beginilah Gunung Daik Bercabang Tiga Nanti Di hujung Nanti Saya Pergi Jadi Mungkin Ada Juga Yang Tidak Mengenali Unimap Saya Jelaskan Sedikit Unimap Ini Adalah Satu Universitas Yang Terletak Yang Paling Utara Di Malaysia Jadi Kita Berhampiran Dengan Perbatasan Thailand Dan Unimap Serta Unpri Ini Paramita Ini Mempunyai Hubungan Yang Sangat Akrab Sangat Rapat Kita Ada MOU Kita Juga Ada Siri-siri Bengkel Secara Bersama Konferens Internasional Dan Sebenarnya Ada Banyak Rancangan Untuk Tahun 2020 Tetapi Tertangguh Oleh Kerana Covid Jadi Pastinya Saya yakin Pak Daniel Dan Teman-teman Di UMPRI Nanti Bisa Pramita Bisa Ke Malaysia Bisa Ke Paralis Dan Nanti Kami Di Paralis Juga Bisa Ke Pramita Untuk Sesi-sesi Percambahan Pemikiran Ilmu Dan Segalanya Baik Jadi Jadi Saya ada Sediakan Sedikit Bahan Dari sudut Slide Mungkin Kalau mau Dipaparkan Pun Bisa Mungkin Kita boleh Share Ataupun Kalau tidak Pun Nanti Mungkin Dishare Di Akhir Kepada Semua Pemirsa Ataupun Penonton Yang Turut Sama Dalam Rancangan Ini Baik Begini Pak Sebenarnya Semua Ibu-ibu Dan Bapak-bapak Yang Bersama Dalam Program Kita Pagi Ini Saya Melihat Sebenarnya Tajuk Kita Adalah Implementasi Tajuk Kita Sebenarnya Adalah Implementasi E-learning Dalam Pendidikan Di era Neonormal Jadi Tadi Apa Ni Pak Andi Sudah Bicarakan Selepas Sedikit Saya Yakin Nanti Akan Disambung Lagi Oleh Pak Agus Pak Hari Semuanya Berkait Dengan Sistem Pendekatan E-learning E-learning Ataupun Pembelajaran Atas Talian Yang Pastinya Merupakan New Normal Itu Fokus Kita Pada Pagi Ini Tetapi Saya Saya Kalau 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 Nak Menyentuh Dari sudut Malaysia Dan Indonesia Pendekatan E-learning Itu Sebenarnya Sudah Hampir Sama Tidak Ada Bedanya Sangat Malah Dalam Sesetengah Keadaan Saya Mampu Mengakui Di sini Bahawa Indonesia Lebih Kedepan Lebih Lebih Dihadapan Menggunakan Pendekatan Online Jadi Saya Lihat Siri-siri Seperti Webinar Zoominar Dan Sebagainya Itu Indonesia Lebih Lebih Banyak Berbanding Dengan Malaysia Jadi Itu Menunjukkan Bahawa Dari Satu Sudut Sebenarnya Indonesia Mempunyai Kemampuan Yang Cukup Baik Untuk Pembelajaran E-learning Dan Tidak Ada Apa Yang Saya Nak Share Cuma Akan Saya Tambah Sedikit Sebanyak Dan Mungkin Sesuatu Yang Saya Mahu Kita Sama-sama Fikir Sebagai Apa Ini Sebagai Ahli Akademis Tentang Pembelajaran Di era E-learning Ini Tapi Satu Perkara Yang Harus Kita Sama-sama Akui Untuk Semua Penonton Ibu-ibu Dan Bapak-bapak Satu Perkara Bahawa Sewaktu Pandemik Ini Sampai Kita Tidak Bersedia Itu Realitas Itu Realitinya Pak Kerana Dunia Kita Ini Sebenarnya Sejak Daripada Tamatnya Perang Dunia Kedua Sekitar Tahun 47 48 Sehinggalah Tahun 2020 Kita Ada Sekitar 52 Tahun Sekitarnya Begitu 72 Tahun Semuanya Kita Berada Dalam Satu Situasi Yang Sangat Selesa Zone Kita Ini Sebagai Sesuatu Yang Sangat Mendesak Jadi Kita Meletakkan Bahawa Kita Mempunyai Sistem Persekolahan Yang Telah Diformalkan Kalau dahulu Pendidikan Itu Di rumah Ibu bapa Itu Adalah Guru Ibu bapa Adalah Guru Tetapi Kemudiannya Apabila Telah Dirubah Selama 70 Tahun Lebih Kita Berada Dalam Comfort Zone Ini Tanggungjawab Mendidik Anak Itu Telah Diubah Daripada Di rumah Kepada Di sekolah Tanggungjawab Pendidikan Secara Formal Itu Telah Di Transfer Telah Berlaku Migrasi Di situ Sehingga Kita Berada Pada Satu Situasi Yang Sangat Aman Sangat Selesa Sehingga Kita Tidak Memikirkan Keadaan Yang Sebaliknya Tetapi Apabila Pandemik Itu Datang COVID-19 Itu Datang Keseluruh Dunia Kita Berada Sebenarnya Dalam Situasinya Panik Itu Yang Betul Kerana Dunia Tidak Bersedia Dan Kita Terpaksa Mengubah Itu Yang Dibawa Oleh Tema Oleh Pramita Pada Hari Ini Dan Dinyatakan Oleh Pak Rektor Has Daniel Sebentar Tadi Bahawa New Normal Terpaksa Dibentuk Sekarang Anak-anak Selalunya Dan Banyak Masanya Di rumah Jadi Pendidikan Yang Sebenarnya Dulu Di rumah Kita Ubah Ke sekolah Sekarang Kembali Ke rumah Adakah Ini Namanya New Normal Atau Kita Kembali Kepada Yang Asal Cuba Kita Lihat Dan Kalau Dahulu Maknanya Kita Memikirkan Tentang Kehidupan Yang Cukup Harmoni Ada Nilai-nilai Ketimuran Kesopanan Menjaga Tata Susila Menjaga Jarak Menghormati Tidak Mungkin Tidak Bersalaman Dengan Bukan Mahram Dan Sebagainya Kemudian 70 tahun Ini Pak Kita Kita Lupa Kita Hidup Dalam Satu Situasi Yang Aman Yang Tenang Sehingga Kita Melanggar Segala Batasan Dan Kemudian Didatangkan COVID Kita Kembali Semula Kepada Kehidupan Yang Sebelum Itu Jadi Itu Persoalan Saya Yang Pertama New Normal Ini Adakah New Normal Sebenarnya Ataupun Kita Kembali Kepada Sebenarnya Sesuatu Yang Sudah Kita Implementasi 70 Tahun Yang Lalu Oke Itu Yang Seterusnya Yang Seterusnya Adalah Tentang Terkesannya COVID Ini Kepada Seluruh Dunia Sehingga Mengikut Data Yang Diberikan Oleh UNESCO Tidak Kurang Daripada 161 Bilion Bilion Anak-anak Pelajar Termasuk Mahasiswa Di Universitas Termasuk Di Paramita Terkesan Oleh COVID Dan Juga Kesan COVID Ini Paling Banyak Sekali Sebenarnya Adalah Ke atas Negara Negara Yang Negara Negara Islam Iaitu Negara Negara Yang Menggunakan Pendidikan Apa yang Dipanggil Secara Talaki Ataupun Secara Face To Face Itu Yang Paling Terkesan Jadi Kalau Kita Lihat Dalam Negara Islam Terutama Termasuk Malaysia Termasuk Indonesia Brunei Dan Teman-teman Kita Selain Pendidikan Formal Kita Punya Pendidikan Di Pasantren Jadi Pendidikannya Pembelajarannya Kan Harus ke Masjid Duduk Duduk Secara Ramai-ramai Berlaku Pertemungan Perbincangan Dan sebagainya Itu yang Paling Terkesan Kerana Sistem Yang Diwujudkan Sistem Yang Mesti Bersemuka Face To Face Yang Keduanya Yang Terkesan Teruk Sebenarnya Berkaitan Dengan Covid Ini Adalah Semua Sistem Formal Jadi Seperti Di Pramita Seperti Di Malaysia Dan lain-lain Termasuk Indonesia Semuanya Kita Ada sistem Persekolahan Sekolah Dasar Sekolah Menengah Sekolah Tinggi Atas Semuanya Terkesan Kerana Adanya Sesi Persekolahan Adanya Perjumpaan Dan lain-lain Jadi Akibat Daripada itu Maka Telah Berlaku Covid Dan semua Ini terpaksa Dirubah Terpaksa Disusun Atur Semula Dan Ini Memerupakan Satu cabaran Yang Baru Dan Disinilah Saya melihat Bahawa Pramita Dan juga Yang lain-lainnya Termasuk Di Malaysia Di Indonesia Harus Memperkasakan E-learning Dan E-learning Sebenarnya Sudah Ada Kita Sudah Ada Pendekatan Seperti Disebut Oleh Bapak Rektor Oleh Pak Doktor Andi Tadi Juga Telah Ada E-learning Telah Ada Modul Telah Ada Noodle Telah Ada Learning Management Sistem Segalanya Tetapi Tidak Di Optimumkan Kerana Kita Tidak Melihat Itu Sebagai Satu Keperluan Yang Mendesar Dan Apabila Berlakunya Pandemi Maka Kita Optimiskan Semua Itu Termasuklah Kita Optimiskan Zoom Termasuk Kita Optimiskan Google Meet Quizzes Dan Macam Macam Lagi Baik Jadi Cuma Satu Saya Masuk Kepada Isi Perbincangan Kita Pada Hari Ini Pak Harus Juga Kita Lihat Jadi Kalau Boleh Lihat Slide Saya Yang Keempat Mohon Dibantu Pak Yang Keempat Itu Di situ Sebenarnya Saya Jelaskan Tentang E-learning Ini Ada Dua Ada Dua Yang Harus Kita Fahami Apa Yang Sebut Sebagai Synchronous Dan Asynchronous Jadi Bisa Dilihat Slide Saya Yang Keempat Lima Dan Enam Itu Menjelaskan Tentang Synchronous Dan Asynchronous Synchronous Itu Seperti Apa Yang Sedang Kita Lalui Sekarang Ini Bapak Bapak Dan Ibu Yang Mana Saya Sedang Bercakap Ngomong Di Hadapan Laptop Atau Di Komputer Para Ibu Bapak Sedang Mendengar Sedang Meneliti Sedang Menonton Sedang Membaca Jadi Itu Yang Berlaku Secara Real Time Istilahnya Secara Real Time Secara Masa Yang Sebenar Saya Di hadapan Bapak Ibu Di Indonesia Di Brunei Atau Di Mana-mana Saja Termasuk Di Amerika Kita Bisa Berlaku Pada Masa Yang Sama Itu Dipanggil Synchronous Synchronous Tetapi Bapak Ibu Mungkin Sudah Di Implementasikan Di Indonesia Di Paramita Terutamanya Tentang Google Classroom Jadi Google Classroom Itu contohnya Adalah satu Pendekatan Yang disebut Sebagai Asynchronous Iaitu Tidak Berlaku Pada Masa Yang Real Real Tidak Tidak Berlaku Pada Masa Yang Sama Jadi Saya Bisa Meng-upload Bahan-bahan Saya Saya Bisa Meng-link Link Link Linkage Particular Website Particular YouTube Link And many More Semuanya Kedalam Apa ini Google Classroom Saya Jadi Anak-anak Pelajar Anak-anak Didik saya Mahasiswa Dan sebagainya Ataupun Santri Dan sebagainya Mereka itu Bisa Membuka Google Classroom Tanpa Saya ada di depan Mungkin mereka Buka dalam Masa satu jam Lagi Membaca Bahan-bahan Yang saya Masukkan Yang saya Uploadkan Ataupun Kalau kita Di kampus Selalunya Disebut Sebagai Portal Jadi Itu Bentuknya Adalah Asynchronous Asynchronous Iaitu Tidak berlaku Secara Real time Jadi Itu yang Yang harus kita Fahami Baik Jadi mungkin Slide saya itu Kelihatannya Tidak Tidak Bergerak Baik Jadi Bapak-bapak Ibu Apa yang kita Kena faham Satu perkara Lagi Sebenarnya Di saat Pandemik Ini New normal Yang berlaku Sebenarnya Kita menghadapi Satu bentuk Tantangan Challenges Yang Dikaitkan Dengan Security Jadi Seringkali Kita disebut Seperti Food Security Ataupun Health Security Jadi Kalau kita Lihat Dalam Konteks Food Security Kerana COVID Kita Tidak Mempunyai Akses Kepada Makanan Yang Banyak Jadi Kita Terpaksa Bergantung Kepada Import Sebelumnya Kita Terpaksa Bergantung Kepada Import Jadi Kita Import Contohnya Beras Kalau di Malaysia Itu Cukup Bergantung Kepada Beras Dari Thailand Beras Dari Vietnam Bawang Bawang Onion Dari India Dari Bangladesh Dan macam Macam Lagi Tapi Kerana Berlakunya COVID Negara-negara Ini Terpaksa Menghentikan Export Kerana Mereka Harus Memenuhi Keperluan Dalam Negara Okey Kesihatan Sebelum Ini Sehinggakan Hand Sanitizer Atau Masker Itu Kita Tidak Produksi Sendiri Semuanya Kita Import Dan Negara Yang Kita Banyak Import Daripada Cina Jadi Kena Murah Itu Isunya Kena Murah Tetapi Apabila Berlakunya COVID Maka Kita Mula Menghadapi Satu Situasi Tidak Mempunyai Masker Yang Mencukupi Hand Sanitizer Yang Mencukupi Jadi Solusinya Kalau Kita Lihat Food Security Setiap Negara Perlu Membangunkan Sistem Permakanan Sistem Pertanian Yang Mapan Supaya Boleh Memenuhi Keperluan Di Ketika Bencana Kesihatan Supaya Kita Dapat Mewajibkan Mungkin Pemerintah Mewajibkan Seperti Bahan-Bahan Asas Seperti Baju-baju Untuk Frontliners Ataupun Gloves Ataupun Hand Sanitizer Masker Itu Diproduksikan Oleh Tempatan Jangan Dibenarkan Import Contohnya Dan sebagainya Supaya Protektif Untuk Industri Dan juga Dikala Bencana Dan yang Seterusnya Yang saya nak Kaitkan adalah Tentang Education Jadi Kena Sebelum Ini Jadi Sebelum Ini Education Kita Secara Senangnya Kita Bergantung Kepada Pembelajaran Secara Face-to-face Face-to-face Perjumpaan Di Dewan Kuliah Perjumpaan Di kampus Dan lain-lain Sehingga Kita Tidak Meletakkan Online Itu Sebagai Satu Keperluan Yang Utama Tetapi Apabila Melakunya Krisis Seperti Pandemik Ini Maka Mula Kita Melihat Kembali Bahawa Online Itu Alah Satu Keperluan Yang Sangat Mendesak Dan Dalam Pada Inilah Saya Melihat Bahawa Pramita Seharusnya Menjadi Champion Menjadi Champion Menjadi Juara Untuk Memperkenalkan Pembelajaran Secara E-Learning Dan Pembelajaran Secara E-Learning Ini Sebenarnya Sebelum Ini Sudah Ada Kita Punya Juga Universitas Online Online Universitas Dan Sebagainya Tapi Tidak Dianggap Sebagai Sesuatu Yang Kelasnya Kelas Dua Tidak Cukup Hebat Seperti Kampus Ataupun On Kampus Tetapi Pada Ketika Ini Di Saat Pandemik Ini Kita Melihat Universitas Online Itu Pembelajaran Online Itu Semakin Meningkat Maka Disinilah Saya Melihat Bahawa Pramita Mungkin Seharusnya Menjadi Juara Menjadi Pemaju Dengan Kepakaran Yang Dimiliki Untuk Mendepani Universitas Lain Dalam Pendidikan Secara E-Learning Dan Secara Online Online Malah Kalau Kalau Bisa Mungkin Seperti Yang Dibicarakan Ada Sedikit Tadi Dibicarakan Tentang Mungkin Degree Itu Bisa Dilakukan Secara Dual Degree Tapi Mahasiswa Tidak Perlu Datang Ke Malaysia Malaysia Tidak Perlu Datang Ke Indonesia Tapi Cukup Dengan Pembelajaran Secara Online Di Akhirnya Mahasiswa Akan Punya Dua Degree Mungkin Satu Daripada Pramita Satu Daripada Unimap Dan Sebagainya Jadi Itu Bisa Dilakukan Perlu Dibangunkan Satu Proposal Yang Menarik Dan Kita Bincang Sehingga Pihak Atasan Universitas Baik Seterusnya Bapak-bapak Dan Ibu-ibu Dalam Membangunkan Dalam Membangunkan Cuba Kita Lihat Ini Are we Ready Dalam Kita Membangunkan Online Pembelajaran Secara Online Ini Lihat Ini data Yang diberikan Oleh Slide Sebelumnya Pak Jadi Diberikan Tentang Yang Ini Peratusan Ini Tentang Internet Penetration Di Rantau Asia Tenggara Kita Jadi Bapak-bapak Dan Ibu Kalau Dilihat Di situ Sebenarnya Kita Masih Belum Mencukupi Sehingga Singapura Yang berada Kononnya Sebagai Negara Maju Juga Tidak 100% Mempunyai Akses Kepada Internet Malah Malaysia Juga Hanya 81% Dan Ini Juga Belum Tentu Tahap Kita Kata Stability Internetnya Dan Sebagainya Indonesia Diletakkan Sebagai 40% Data Ini Oleh United Nation Jadi Di sini Menunjukkan Bahawa Ini Cabaran Tantangan Yang Sangat Besar Dalam Implementasikan Pembelajaran Online Boleh Tengok Next Saya mungkin Ambil Seterusnya Next Next Lagi Lagi Pak Lagi Okay Ini Ya Baik Sebelumnya 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 Ya Okay Cukup Baik Jadi Begini Selepas Okay Yang Ini Jadi Begini Jadi Kalau Dilihat Sebenarnya Antara Yang Perlu Dilakukan Selain Daripada Saya Bicarakan Tadi Tentang Kemampuan Paramita Sebagai Yang Dihadapan Pemacu Untuk E-learning Ini Tapi Juga Harus Kita Lihatkan Bagaimana Mungkin Pengurusan Paramita Ataupun Pemerintah Untuk Membantu Supaya E-learning Ini Diperhebatkan Dan Salah Satu Yang Yang Perlu Dibangunkan Di sini Yang Saya Sering Sebut Adalah Kita Harus Bangunkan Apa Yang Kita Sebut Sebagai Komuniti Komuniti Online Jadi Bapak Dan Ibu Di Sini Maknanya Kita Bangunkan Seperti Platform Ibu Bapa Sebagai Kumpulan Sokongan Untuk Membantu Anak-anak Dalam Pengajian Secara E-learning Ataupun Online Kita Bangunkan Mungkin Komunitas Secara Di Di Kampung Kampung Ataupun Di Provinsi Provinsi Di Perbagai Lapisan Social Stata Itu Mempunyai Maknanya Satu Platform Untuk Membicarakan Tentang Online Dan Sebagainya Supaya Mendasari Online Ini Mendasari Semua Pihak Semua Peringkat Dan Harus Kita Sedang Salah Satu Daripada Masalah Yang Paling Utama Dalam E-learning Ini Adalah Kemampuan Akal Ataupun Badan Ataupun Disebabkan Faktor Umur Bagi Sesetengah Kelompok Itu Untuk Digest E-learning Ini Bukannya Mudah Sebab Itu Kita Mungkin Membicarakan E-learning Ini Dalam Konteks Mahasiswa Itu Sering Kita Bicarakan Mahasiswa Perlu Mempunyai Smartphone Tentunya Perlu Mempunyai Laptop Buka Zoom Buka Google Meet Buka Segalanya Tapi Adakah Kita Sedar Kemampuan Dosen Kemampuan Guru-guru Kemampuan Ustaz Itu Juga Terbatas Karena Tidak Semua Kita Yang Yang Boleh Menguasai Teknologi Karena Ini Bukan Zaman Kita Kita Bukan Lahir Di Generasi X Atau Y Ataupun Kita lahir Di Jadi Ini Merupakan Satu Tabaran Yang Sangat Besar Tapi Jika Itu Bisa Dikawal Dikontrol Maka Maknanya Nanti Kita Akan Melahirkan Satu Masyarakat Yang Walaupun Tidak Menguasai Menguasai Sepenuh Mengetahuan Pengetahuan Dasar Aspeknya Sehingga Boleh Dikeluarkan Lagi Okey Kemudian Saya juga Menyentuh Dalam Slide itu Tentang Kesediaan Mahasiswa Jadi Harus Walaupun Kita Bangunkan Pelbagai Teknologi Pelbagai Sistem Pelbagai Platform Tetapi Mahasiswa Itu Juga Harus Bersedia Kerana Kalau di Malaysia Pun Kita Menghadapi Masalah Ramai Juga Mahasiswa Yang Kalau Mereka Itu Pulang Kampung Mereka Mudik Sebelum Berlakunya Kuarantin Semuanya Pulang Ke Kampung Mereka Itu Tidak Memiliki Kemudahan Yang Bagus Di Kampung Akibatnya Mereka Tidak Mampu Untuk Mengakses Pembelajaran Secara Online Jadi Kalaulah Assessment Ataupun Penilaian Perperiksaan Ataupun Kuis Dan sebagainya Dilakukan Secara Online Maka Akan Berlaku Ketidakadilan Ketidakadilan Kerana Ada Mahasiswa Ada Anak-anak Pelajar Yang Tidak Mampu Untuk Menduduki Perperiksaan Kerana Tidak Mempunyai Data Internet Ataupun Tidak Mempunyai Uang Untuk Membeli Internet Ataupun Ini Apa Trans Online Itu Sangat Lemah Sangat Lemah Jadi Itu Sesuatu yang harus Difikirkan juga Kesediaan mahasiswa Yang seterusnya Kesediaan guru Sesudah Saya sentuh Yang keempat Adalah Sebetulnya Sebagaimana Yang diawat Tadi Saya bilang Juga Kita Bukan Semata-mata Sekarang Schooling Tetapi Kita Perlu Wujudkan Home Schooling Home Schooling Yang mana Di rumah Itu juga Peranan Ibu bapa Itu juga Harus Dikembalikan Bukan Bukan Maknanya Sekadar Mencari Uang Pulang Pulang Ke rumah Makan Dan tidur Ataupun Ibu Di rumah Sekadar Mungkin Menyediakan Keperluan Rumah Tangga Dan kemudian Akhirnya Menguruskan Keluarga Dengan Biasa-biasa Tetapi Seharusnya Di rumah Itu Maknanya Ada satu Perkara Yang lebih Penting Yang itu Sekolah Di rumah Juga adalah Sekolah Home Schooling So Itu yang Harus Diperkasakan Dikembalikan Dan Seterusnya Saya juga Dilihat Di sini Adalah Satu Keperluan Untuk Para Penyedia Telekomunikasi Di seluruh Dunia Termasuk Di negara-negara Seperti Malaysia Indonesia Ini Untuk Tidak Memikirkan Keuntungan Semata-mata Inilah Saatnya Pengorbanan Mereka Pula Kepada Negara Untuk Memberikan Sekurang-kurangnya Kemudahan Secara Percuma Gratis Terutama Ski dalam Aspek-aspek Pendidikan Saya tahu Di Indonesia Sudah berlaku Di Malaysia Sudah berlaku Tetapi Adakah ianya Akan berakhir Selepas Berakhirnya Pandemik Selepas Berakhirnya Kuarantin Akhirnya nanti Syarikat Telekomunikasi Akan mengenakan Charge Yang Lebih Mahal Ataupun Yang Seperti Kadar Biasa Ataupun Terus Berterus-terusan Memberikan Satu kaedah Gratis Kepada Pendidikan Tetapi Mungkin Tidak Kepada Hiburan Kepada Gaming Dan Macam-macam Tetapi Kepada Pendidikan Itu Dilakukan Secara Gratis Jadi Kalau itu Itu juga Bisa Bisa Diwujudkan Dan Selanjutnya Kita juga Harus Jelas Bahawa TV Dan radio Sebenarnya Dua Komponen Yang Sepertinya Ada di Setiap rumah Mampu Dimiliki Oleh setiap rumah Dan itu Juga Harus Mungkin Diberikan Sebagai Satu Keperluan Untuk Menyalurkan Bahan-Bahan Maklumat Yang Boleh Disampaikan Kepada Mahasiswa Pelajar Supaya Mereka Terpenuh Pendidikan Secara Online Dan Yang Selanjutnya Kita Harus Ingat Bahawa Satu Perkara Lagi Bapak-bapak Dan Ibu-ibu Yang Semua Membangunkan Sistem Pembelajaran E-learning Online Harus Kita Sistem Sistem Sehingga Kita Melupakan Keselamatan Bahan-Bahan Tersebut Data-data Tersebut Yang Sehingga Mungkin Akan Memberikan Ruang Dan Peluang Kepada Sesetengah Penjenayah Terutama Sekali Penjenayah Atas Talian Ini Yang Akan Mencari Ruang Dan Peluang Untuk Melakukan Penipuan Dan Sebagainya Jadi Harus Dilihat Semula Bapak-bapak Ibu-ibu Bahawa Kadar Peningkatan Jenayah Di Indonesia Maupun di Malaysia Dan di Seluruh Dunia Berasaskan Online Juga Meningkat Kerana Pembelajaran Secara Online Platform Secara Online Dan Membuka Pintu Tingkap Jendela Rumah Kita Kepada Penyamun Kepada Penjenayah Yang Melihat Peluang Dan Ruang Ini Untuk Mengambil Kesempatan Okey Jadi Itulah Antara Perkara Yang Saya Sampaikan Jadi Saya Minta Kepada Apa Ni Koordinator Untuk Share Slide Saya Itu Yang Detailnya Ada Saya Nyatakan Dalam Slide Itu Detailnya Itu Tolong Dishare Kepada Penonton Supaya Boleh Dimanfaatkan Okey Jadi Itu Sekian dari Saya Terima Kasih Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Salah Silap Harap Dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Bapak Profesan Jadi Tadi Sudah Dipaparkan Sebagai gambar Tentang Kebijakan Di New Era Ini New Normal Dimana Bahwa Harus ada Kemudahan Dalam Online Pembelajaran Online ini Kemudian Kesediaan Pelajar Yang fokus Pendidikannya Kemudian Demikian Juga Partisipasi Para guru Kemudian Ada Tadi Homeschooling Dimana Dengan Adanya Metode Learning Ini Itu Juga Akan Memperkerat Hubungan Antara Keluarga Di rumah Kemudian Ada Data-data Yang Safety Dan Juga Device Education Friendly Kemudian Bina Komunikasi Pendidikan Dengan Lebih Baik Saya Kira Itu Kesimpulan Kesimpulan Yang Saya Bisa Ketik Dari Pemaharan Bapak Prof Baik Sekali lagi Terima kasih Kita Akan Lanjut Kepada Narasumber Berikutnya Bapak Hari Budi Santo Sopi Oke Terlebih dahulu Saya akan Menyampaikan Biodata Beliau Beliau Lahir Pada Tanggal 7 Mei 1981 Menyelesaikan Pendidikannya Di Universitas Indonesia Di S1 Kemudian S2 Juga Di Universitas Indonesia Pada Fakultas Ilmu Komputer Dan Terakhir Menuntaskan Program Doktoralnya Di Universitas Yuta Amerika Serikat Dan Sekarang Merupakan Sekolah Library Kita Lab Distance Learning Di Universitas Indonesia Itu mungkin Perkenalan Singkat Karena Biodata Beliau Sangat Panjang Ada Sampai 26 26 26 Kalau saya Balik Nanti Bapak Tukor Hari Yang akan Menyampaikan Baik Mempersingkat Waktu Saya Memberikan Kesempatan Kepada Bapak Hari Budi Santo Toto PhD Untuk Menyampaikan Pengoparan Pengoparan Waktu Sudah Ditepat Silahkan Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Sebelumnya Kami ucapkan Terima kasih Kepada Bapak Doktor Hariawan Atas Perkenalannya Kemudian Kepada Bapak Rektor Pak Doktor Terima kasih Bapak Atas Undangannya Senang Sekali Bisa Hadir Dan Beristilaturahmi Untuk Sementara Mungkin Online Dulu Mudah-mudahan Suatu saat Nanti Bisa Mempir Ke Universitas Pramita Indonesia Kemudian Kepada Segenap Narasumber Yang Kami Hormati Alhamdulillah Sudah Beberapa Kali Negeri Jiran Cuma Belum Ada Kesempatan Lagi Kesana Ini Sekitar Dua Tahun Yang Lalu Kesana Kemudian Segera Berlalu Pandemi Amin Dan Juga Tadi Materi Sudah Disampaikan Oleh Doktor Andi Sangat Insightful Jadi Sekarang Insya Allah Saya ingin Sharing Menambahkan Atau Mungkin Highlighting Beberapa Hal Yang Apa Namanya Kami Dapatkan Dari Pengalaman Kami Menjalankan Digital Learning Di Institusi Mungkin Sudah Terlihat Bapak Ibu Sekalian Bapak Bapak Ibu Pada Kesempatan Kali Ini Saya Lebih Ke Arah Sharing Sebenarnya Sebenarnya Berkaitan Berkaitan Dengan Lesson Learn Penyelenggaraan Online Distant Learning Khususnya Saya Coba Kaitkan Dengan Konteks New Normal Bagaimana Kita Bisa Menjalankan Online Distant Learning Di Era Saat Ini Ini Sekedar Perkenalan Saja Tadi Sudah Disampaikan Oleh Bapak Hariawan Saya Skip Nah Mungkin Bapak Ibu Nanti Bisa Mampir Di Lab Kami Di Digital Lab Di Learning Lab Di Sini Kami Juga Menampilkan Beberapa Hasil Publikasi Yang Sudah Kami Hasilkan Berkaitan Dengan Online Distant Learning Nah Ini saya share Ada beberapa Pengalaman Yang Mungkin Bermanfaat Bagi Bapak Ibu Para Peserta Dari Pengalaman Kami Selama Ini Menjalankan Online Distant Learning Saya Mendapatkan Cukup Banyak Insight Itu Hadir Dan Menyelesaikan Beberapa MOOC Courses Beberapa Massive Open Online Courses Artinya Bila Sekarang Kita Sebagai Dosen Sebagai Pencara Menyelenggarakan Online Distant Learning Dari Perspektif Pengajar Kalau kita Bisa Mengambil Beberapa Online Courses Kita dapat Menyelami Kita dapat Meminjam Kacamata Atau Perspektif Itu Dari Seorang Online Learner Mudah-mudahan Ini yang Bisa Memberikan Kita Empati Perasaan Bisa Merasakan Bagaimana Ketika Kita Berada Dalam Posisi Learner Online Learner Itu Saya Dapatkan Cukup Banyak Pengalaman Ketika Saya Mengambil Online Learning Courses Ini Sudah Selasakan Agendanya Ini Saya Coba Sampaikan Beberapa Hal Bapak Ibu Sekalian Termasuk Disini Nanti Saya Mengajak Bapak Ibu Sekalian Untuk Melakukan Kajian Atau Evaluasi Dari Apa Yang Sudah Dan Akan Kita Lakukan Kedepan Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Online Education Bapak Ibu Sekalian Tentu Kalau Kita Melihat Gambar Yang Satu Ini Sebenarnya Bukan Sesuatu Yang Yang Apa Ya Yang Baru Sebenarnya Jadi Beberapa Tahun Terakhir Kita Sudah Sudah Cukup Familiar Sebenarnya Melakukan Online Learning Kita Bisa Berada Di Ruangan Di Luar Ruangan Kemudian Memanfaatkan Wi-Fi Kita Mengakses Learning Management Sistem Kita Bahkan Di Luar Kelas Nah Ketika Pandemi Ini Hadir Kita Dihadapkan Pada Satu Kondisi Yang Unplanned Sebenarnya Tadi Sudah Disampaikan Oleh Prof Nizam Juga Dan Dokter Adi Jadi Sebenarnya Dari Sisi Online Learning Dari Sisi Facilities Itu Sebenarnya Bukan Hal Yang Baru Memang Dari Sisi Kebutuhan Ini Berkaitan Dengan Masing-masing Perspektif Dari Pengajar Bahkan Di Antara Kolega Itu Ada Pandemi Atau Tidak Mereka Secara Optimal Memanfaatkan Yang Namanya Learning Management Sistem Itu Nah Ketika Ada New Normal Ada Pandemi Mereka Memang Memerlukan Adjustment Tapi Tidak Seberat Rakan-rekan Kita Yang Memang Sebelumnya Belum Melaksanakan Jadi Beberapa Poin Disini Saya Coba Sampaikan Memang Institusi Pendudikan Harus Memberikan Dukungan Implementasi Jadi Jadi Segenap Stakeholder Perlu Mendukung Dan Kelas Perlu Berjalan Selama Pandemi Ini Ada Yang Fall Online Dan Yang Sebenarnya Masih Berupaya Untuk Menyelenggarakan Tapi Dengan Protokol Yang Cukup Ketat Tidak Semua Dosen Pengajar Memiliki Pengalaman Menjalankan Online Learning Ini Tadi Disampaikan Jadi Memang Perlu Assessment Dan Juga Encouragement Bagi Kolega Kolega Dosen Kita Untuk Kemudian Terus Meningkatkan Kapasitas Mereka Menjalankan Atau Memfasilitasi Laksanaan Online Kemudian Poin Yang Keempat Yaitu Transisi Perlu Dilakukan Secara Cepat Namun Juga Terukur Ini Yang Menarik Salah Satu Quote Dari Men Big Boat Memang Untuk Di rumah Cukup Cukup Lanyak Tentangannya Belajar Di rumah Itu Tidak Semudah Yang kita Bayangkan Tapi Memang Perlu Dilakukan Mengingat Kondisinya Memang Tidak Seideal Yang kita Lakukan Sebelumnya Saat Sebelum Mas Pandemi Nah Untuk Konteks Indonesia Saya ingin Menyampaikan Bahwa Sebenarnya Perjalanan Online And Distance Learning Tidak Baru Bapak Ibu Sekalian Jadi Sejak Tahun 1950 Kemudian Kita ingat UT Ude Terbuka Itu Dindirikan Tahun 1984 Kemudian Kita Punya Program Highlight Saya masih Ingat Bulu Program VGSD Pendidikan Guru Itu Dijalankan Secara PJJ Proses Pendidikannya Kemudian Kita ingat Sekitar Tahun Berapa 2011 2012 Muncul Massive Open Online Courses Yang Di Inisiasi Oleh Profesor Di Stanford Ini Ilustrasi Tentang Ecosystem Online Digital Learning Kita Dan Dengan Hadirnya Pandemi Ini Tentu Kita Bisa Merefisit Kembali Perlu Merefleksikan Lagi Dan Mungkin Apa-apa Yang Bisa Kita Tingkatkan Lagi Implementasinya Mungkin Belum Familiar Dengan Satu Dan Lain Hal Kita Bisa Lihat Kembali Dan Khususnya Untuk Teman-teman Guru Kolega Guru Itu Kita Sebenarnya Juga Punya Yang Open Educational Resources Ada Rumah Belajar Ada Pusta Telekom Yang Dulu Mungkin Masa-masa Tahun 1990-an Dulu Kita Masih Punya TV TPI Yaitu Memang Dedicated Untuk Mendukung Pendidikan Saya Ingat Betul Dulu Ada Penjelasan Berkaitan Dengan Materi-materi Itu Kita Lihat Melalui TV Melalui Televisi Nah Ini Point Founder Ada Buku Yang Menarik Dan Bapak Ibu Bisa Download How People Learn Kita Juga Merefleksikan Jadi Bukan Cuma How Aspek Why Emang Apa Orang Belajar Ini Yang Tadi Melarik Disampaikan Oleh Pramizan Jadi Ada Hikmah Juga Ada Pandemi Ini Mungkin Kita Bisa Merefleksikan Selama Ini Kita Belajar Di Luar Dalam Satu Institusi Yang Disebut Sekolah Tapi Dengan Adanya Pandemi Ini Kita Balik Ke Rumah Dan Melihat Juga Bagaimana Proses Dulu Proses Pendidikan Itu Berlangsung Dalam Rumah Ini Sekilas Bapak-Ibu Sekalian What is Online Learning Tapi Saya Ingin Fokuskan Pada Blended Online Ini Karena Ini Spektrum Jadi Spektrumnya Dan Di Masa Pandemi Ini Kita Agak Diminta Untuk Lebih Arah Kombinasi Sebenarnya Luring Dan Juga Daring Nah Ini Skenaryonya Seperti Ini Bapak-Ibu Bapak-Ibu Bisa Melihat Memang Beberapa Implementasi Itu Bisa Kita Bagi Menjadi Dua Jadi Pemilihan Ini Dalam Enak Normal Sebelum Pandemi Yang Namanya Blended Itu Kita Bisa Memilih Jadi Kegiatan Di Sekolah Atau Di Kampus Dan Kegiatan Secara Baring Tanpa Hadir Di Sekolah Atau Di Kampus Kemudian Yang Tipe Kedua Ini Lebih Ke Secara Enrichment Yang Menarik Pula Berkaitan Online Learning Ini Ada Satu Hal Yang Menarik Bersaya Karena Online Distant Learning Ini Memungkinkan Kita Making Thinking Visible Sesuatu Yang Mungkin Kalau Kita Lakukan Dalam Kelas Proses Itu Tidak Semuanya Ter Capture Karena Tidak Semua Peserta Didik Itu Memungkinkan Berpartisipasi Tapi Dengan Adanya Online Ini Melalui Forum Melalui Interaksi Yang Ada Dalam Learning Management System Melalui Synchronous Communication Itu Semuanya Bisa Terlihat Dan Tersimpan Jadi Thinking Visible Apa Yang Mereka Pikirkan Bisa Disalurkan Dan Bagi Manajemen Ini Juga Terbantu Karena Manajemen Bisa Melihat Kualitas Proses Kualitas Materi Itu Sebenarnya Bisa Dilihat Dengan Mudah Kalau Di Era Pendekatan Konvensional Tentu Sangat Obstruktif Sangat Mengganggu Kalau Manajemen Harus Masuk Dan Itu Tidak Lumrah Dilakukan Ini Ada Satu Skenario Mungkin Sebagian Sudah Melakukan Skenario Independent Kolaboratif Dan Juga Supervised Ini Memang Kami Buat Dalam Konteks Normal Dimana Di Bagian Atas Ada Rumah Kita Belajar Rumah Kemudian Ada Schools Tapi Dalam Konteks Sekarang Ini Sebenarnya Pembagian Periode Waktunya Itu Bisa Kita Buat Itu Dalam Bentuk Pertemuan Pertemuan Milestone Milestone Itu Adalah Akan Kita Ketemu Dengan Mahasiswa Kita Atau Siswa Kita Kemudian Aktivitas Bisa Kita Lihat Ada Aktivitas Yang Dapat Dilakukan Secara Mandiri Oleh Mahasiswa Ada Yang Bisa Dilakukan Secara Kolaboratif Dan Ada Pula Yang Memerlukan Supervisi Dari Dosen Atau Guru Bapak Ibu Sekalian Dari Pengalaman Kami Menyelenggaran E-learning Kami E-learning Ini Sejak Tahun 2005 Sekitar Tahun 2005 Dan Ada Cukup Banyak Pelajaran Yang Kami Dapatkan Saya Bagi Menjadi Tujuk Di Sini Yang Pertama Kita Perlu Memahami Karakteristik Mahasiswa Baik Dari Belajar Sosial Ekonomi Apalagi Sekarang Karena Pandemi ini Akses Itu Memang Hubungannya Dengan Bandwidth Jadi Kita Perlu Memikirkan Itu Juga Kemudian Yang Kedua Kondisikan Mahasiswa Dan Pengajar Untuk Belajar Dan Mengajar Secara Daring Luring Kemudian Yang Ketiga Berkaitan Dengan Desain Instruksional Yang Keempat Berkaitan Dengan Materi Yang Kelima Berkaitan Dengan Interaksi Yang Keenam Berkaitan Dengan Hubungan Antara Teknologi Dan Pedagogi Dan Yang Ketujuh Berkaitan Dan Evaluasi Kita Lihat Ini Ada Menarik Dari Gaya Belajar Yang Dimiliki Oleh Pasal Tadi Di Pahasiswa Itu Ternyata Mereka Memiliki Persepsi Yang Berbeda Dari Apa Namanya Desain Materi Audio Online Discussion Forum Dan Lain-lain Ternyata Mereka Memiliki Persepsi Yang Berbeda Ada Yang Sangat Suka Ada Pula Yang Sebagian Dari Mereka Tidak Suka Ini Penting Untuk Kita Ases Kemudian Yang Kedua Ini Berkaitan Dengan Kesiapan Mahasiswa Dan Pengajar Jadi Ada Dua Hal Pertama Terkait Dengan IT Literasinya Kemudian Yang Kedua Kesiapan Mereka Dalam Masuk Dalam Online Learning Environment Ini Juga Penting Karena IT Literasi Yang Tinggi Is not Necessarily Tidak Secara Langsung Berhubungan Dengan Kemampuan Mereka Berinteraksi Secara Daring Atau Belajar Secara Daring Ini ada Satu Hasil Kajian Dari Kami Terbit Tahun 2018 Walaupun Di Tingkat Secondary School Yang Menarik Sekali Ini Kami Ases Dari Sisi Confidence Mereka Berkaitan Computer Based Exam Jadi Dari Mereka Kalau Kita Perhatikan Neatral Ini Semuanya Tidak Terlalu Confident Tapi Mereka Dibilang Tidak Confident Tidak Juga Tapi Cukup Tinggi 77% Sementara 10 Mereka Mengatakan Tidak Confident Kemudian Ini Komentar Mereka Berkaitan Infrastruktur Doing Exercise Yang Menarik Adalah Juga Poin Impresi Mereka Berkaitan Dengan Teachers ICT Skills Dan Juga Mereka Perlu Mengembangkan ICT Skill Mereka Kemudian Yang Ketiga Desain Instruksional Ini Penting Kemudian Untuk Kita Selaraskan Dan Apalagi Di konteks Sekarang Ini Tantangannya Besar Sehingga Kita Perlu Merequisit Kembali Learning Assessment Dan Learning Activities Ini Contoh Saja Bagaimana Ini Kita Tampilkan Dalam Course page Dalam LMS Hubungan Antara Tiga Yang Tadi Saya Semukan Kemudian Yang Keempat Ini Berkaitan Dengan Learning Materials Apalagi Kalau Kita Perhatikan Sekarang Generasi Mahasiswa Kita Sebagian Millennial Mungkin Sebagian Millennial Sudah Mulai Berlalu Sekarang Tiba Masanya Generasi Z Jadi Mereka Karena Sekarang Eranya Visual Jadi Pemanfaatan Kombinasi Antara Text Tisual Perlu Kita Perhatikan Kita Memerlukan Dukungan Tim Dalam Dalam Mengembangkan Konten Yang Berkualitas Ini Saya Menyebutkan Begini Bagus Kalian Interaksi Itu The Soul Of Online Learning Jadi Tidak Bisa Kita Menyebutkan Bahwa Kita Sudah Memasukkan Materi Kedalam Learning Management System Lantas Kita Menyebutkan Kita Sudah Ber Online Learning Tidak Cukup Sebenarnya Hanya Hanya Berhenti Di Sana Karena Itu Sifatnya Lebih Ke Arah Repository Kalau Hanya Berhenti Dalam Penyimpanan Materi Tapi Yang Perlu Kita Bangun Sebenarnya Adalah Bagaimana Kita Melibatkan Serta Didi Itu Dalam Komunikasi Berinteraksi Sama Mereka Kemudian Ini Adalah Satu Luaran Yang Kami Hasilkan Berduk Sekalian Ada Satu Framework Yang Community Inquiry Ini Nanti Bisa Di Akses Sekalian Ini Open Akses Artikelnya Kemudian Nah Memang Berkaitan Teknologi Ini Ada Beberapa Yang Beberapa Dari Kita Misperception Kadang Kita Mendahulukan Teknologi Tapi Pedagogi Kita Letakkan Di Akhir Jadi Seharusnya Dibalik Jadi Pedagogi Yang Perlu Kita Kaji Terlebih Dahulu Kita Lihat Konteks Apa Baru Kemudian Teknologi Mengikuti Apa Yang Kita Perlukan Nah Ini Kita Perlu Saya Menggunakan Bahasa Orkestra Mengorkestrasikan Jadi Mengkombinasikan Antara Sinkronus Dan Sinkronus Ada Juga Yang Mempersepsikan Namanya Belajar Itu Harus Semuanya Sinkronus Gak Bisa Bayangkan Kita Dengan Infrastruktur Kita Dengan Fleksibilitas Kita Kalau Semuanya Harus Sinkronus Jadi Kita Perlu Menyesuaikan Dan Ini Kita Perlu Hubungkan Dengan Learning Objektif Kita Nah Lalu Ini Evaluasi Pembelajaran Saya Mau Jump Kesini Bapak Sekalian Tentang UI Di Sini Di Universitas Indonesia Sendiri Kami Memiliki Unit Khusus Untuk Pembang Akademik Dan Sumber Daya Pembelajaran Kita Ada Unit Khusus Di Tingkat Universitas Kemudian Kami Juga Memiliki Layanan E-learning Di UI Ini Juga Bisa Di Akses Oleh Umum Dan Berkaitan Dengan Inisiatif PJJ Ini Sebenarnya Di UI Sudah Mulai Bahkan Sebelum Pandemi Itu Dukungan Terhadap Civitas Akademika Fususnya Dosen Itu Untuk Menyelenggarakan PJJ Bahkan Sebelum 2019 Cuma Saya Hanya Capture Yang Tahun Kemarin Lalu Ini Ada Dukungan Learning Management System Para Dosen Diarahkan Untuk Menggunakan E-learning Management System Lalu Kami Juga Punya Perdoman PJJ Khususnya Di Masa Sekarang Ini Dalam Pandemi Ini Ada Sumber Belajar Terbuka Ini Dikembangkan Oleh Dosen Di Universitas Indonesia Ini Kontribusi Kemarin Saya Kembangkan Sistem Interaksi Dan Ini Bisa Diakses Juga Secara Oleh Publik Ini Saya Mengajak Kepada Kolega Dosen Berkaitan Dengan Educational Reset Ini Terakhir Yang Saya Sampaikan Jadi Sekarang Ini Kita Sebenarnya Difasilitasi Untuk Melakukan Yang Namanya Kombinasi Daring Dan Luring Hanya Saja Memang Yang Perlu Kita Perhatikan Jangan Sampai Kita Hanya Dalam Tanda Kutip Berhenti Di Tahap Implementasi Atau Di Penyelenggaraan Seyuknianya Apa Yang Sudah Kita Lakukan Itu Kita Bisa Kaji Bahkan Mungkin Karena Semesternya Juga Akan Berjalan Kita Berada Di Tengah Tahun Itu Kita Bisa Merencanakan Apa Yang Nanti Bisa Kita Kaji Dalam Education Sampai Saya Ini Contoh Beberapa Jurnalnya Nanti Kita Bisa Lanjutkan Di Sesi Tanya Jawab Terima kasih Terima kasih Bapak Harimun Atas pemopakannya Dan Tadi kita sudah Menjengarkan Sumber pada hari ini Lewat Menarik Tadi kita sudah Dengarkan Pemaparan Bapak Pertama bahwa Semua institusi pendidikan Harus Memberikan dukungan Apakah mungkin Dalam kata kemudian Apakah memberikan kemudian Missing atau loss Dari proses pembelajaran kita Karena Kalau misalnya proses pembelajaran Kita terhenti Maksudkan Kita semua Selanjutnya bahwa Tidak semua memang dosen Atau pengajar Memiliki pengalaman Karena ini hal yang baru Atau mungkin juga Hal yang Belum pernah Belum pernah Di dalam Mungkin hanya beberapa Pengajar Atau beberapa dosen Yang pernah terlibat Mungkin dengan Abang per hari Atau mungkin juga Dari dosen-dosen Dari universitas Yang terbuka Dan terakhir Mengenai Saya kira itu Untuk Kesimpulannya Nanti akan kita lanjutkan Bila masih Danyakan Baik Kita Terus berlanjut Dan Narasumber yang Keempat Kesempatan Nanti akan saya Beritahu Kepada Bapak Doktor Agus Kutiadihara Di Medan 18 Agustus 1971 Beragama Islam Menikah Kemudian Memiliki Pendidikannya Pendidikannya Di SD Sampai SMA Di Medan Kemudian Pendidikan Diploma 3 Juga di SDP Di Nangor Menyelesaikan S1 Di IP Jakarta Kemudian Magister Kajian Strategi Ketahanan Nasional Di Universitas Indonesia Tahun 2003 Serta Program Doktoral Di Universitas Kejajaran Dengan Kajian Ilmu Atau Kerja Publik Tahun 2015 Sekarang beliau Sebelumnya Pernahkugas Di Tapanulis Selatan Bagi PNS Kemudian Bukerabat Masjid Jabatan Sejak Tahun 2015 Sampai sekarang Di Pengajar Atau dosen Di IPTN Jatinawa Saya kira Itu untuk Perkenalan singkat Yang lebih panjang Lebarnya Bisa disampaikan Oleh Bapak Agus Sipeli Materi beliau Nanti akan Disampaikan Berjudul E-Learning Transformasi Belajar Mandiri Menuju Pergeseran Paradigma Tata Kelola Pemerintahan Di Masa New Normal Baik Mari kita Dengarkan Pemaparan Dari Bapak Doktor Agus Terima kasih Terima kasih Kepada Bapak Heriawan Yang Sebagai Moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang saya hormati Bapak Menuju Sebagai Rektor Dan Profesor Mizan Dari Universitas Malaysia Serta Pak Heri Budi Santoso Dari Universitas Indonesia Sebelumnya Saya ucapkan Selamat Ulang Tahun Pada UNPI Pasca Sarjana Ilmu Pemerintahan Dan Pak Heri Budi Santoso Dari UI Sejak 2005 Saya Banyak Kerjasama Dengan UI Oh iya Dengan Teman Profesor Jainal Asibuan Oh iya Pak Ucaw Sebelum Jabatan Pak Airi Sebelum Ini Jabatan Pak Airi Sebelumnya Itu Dipegang Pak Jainal Betul Betul Bagus Saya Bergabung Dengan Mbak Anggun Anggun Gak tau Saya Masih Disitu Saya Juga Anggunan CENKA Anggunan CENKA Sama Pak Rizal Si Rizal Sama Pak Yudo Ya Sama Juga Teman-teman Yang membantu Saya Dalam Pengembangan E-learning Dulu Di Kampus UI Tahun 2014 Di Laboratorium Masih Pak Jainal Yang megang Laboratorium Di Stenern Ya Dan Di Detiknas Juga Saya Pernah Berteman Bergabung Dan Mengkaji E-learning 2005 Di Beberapa Universitas Sama Pak Uco Pak Uco Jadi Memang Ini Di Indonesia Bukan hal yang Baru Tetapi Memang Kita Kenapa Berhenti Dan Terpaksa Melanjutkan Sekarang Karena Pandemik Ini Padahal Tadi Benar Yang Dibilang Oleh Pak Airi Tidak Tahun 1950 Sudah Dimulai Dan Tahun 1980 An Itu Dimulai Dengan UT Dengan UT Dengan Manual Dan Sekarang Lagi Rame Tahun 2000 Sudah Mulai Rame Dengan Adanya Aplikasi Aplikasi Moodle Aplikasi Aplikasi Admodo Dan Aplikasi Yang Lainnya Yang Bersifat E-learning Sekarang Itu Menjadi Kebutuhan Ternyata Memang Ada Makna Daripada Pandemik Ini Adalah Kita Harus Survive Survive Dalam Rangka Untuk Mengembangkan Dunia Pendidikan Dengan Kebutuhan Teknologi Teknologi Sebagai Gaya Hidup Sudah Berubah Paradigmanya Menjadi Enabler Dulu Kalau pakai HP Android Harus Yang Mahal-mahal Karena Memang Itu Style Ternyata Sekarang Itu Sebuah Kebutuhan Atau Enabler Saya Tidak Banyak Mengumlas Tentang E-learning Yang Ada Sekarang Sudah Dikupas Oleh Prof Mijan Dikupas Oleh Pak Hari Dengan Elegan Sekali Dan Itu Memang Benar Apa Yang Terjadi Sekarang Ini Perlu Kita Perhatikan Namun Kalau Kita Menindak Lanjutin Kenapa Kalau Kami Pengalaman Di Kampus IPDN Yang mana Tipe sekolahnya Adalah Boarding School Maka Memang Polanya Juga Sama Dengan Universitas Yang Non Boarding School Cuman Mereka Tinggal Di Suatu Lingkungan Kalau Di Suatu Lingkungan Bukan Berarti Kita Harus Tata Muka Karena Steril Tidak Ya Mungkin Mahasiswanya Steril Karena Mereka Hidup Dalam Suatu Lingkungan Dan Dijaga Tetat Tapi Dosennya Kan Tidak Belum Dosen Kemana Mana Sehingga Karir Utama Daripada Kita Adalah Boarding School Adalah Dosen Bukan Mahasiswanya Berbeda Dengan Universitas Umum Yang Karirnya Antara Dosen Karir COVID-nya Itu Di Dosen Dan Di Mahasiswa Tetapi Kita Karir Utama Itu Mungkin Dosen Yang Dari Luar Tinggal Di Luar Apabila Kita Lakukan Tetap Muka Ini Sangat Beresiko Tinggi Dimana Mereka Hidup Berasama Begitu Kena Satu Akan Kena Semua Belajar Daripada Lembaga Lembaga Pendidikan Yang Burding School Seperti Secapa Polri Dan Secapa Angkatan Darat Yang Langsung Terinfeksi 200 Nah Ini Sangat Berbahaya Kami Mahasiswa Kami Yang Ada Di Dalam Itu Sekitar 3.800 Jika Kena Satu Kena Semua Bayangkan Kalau Kena Semua Itu Bagaimana Besarnya Tanggung Jawab Kampus Untuk Mengobati Dan Mengkarantinakan Mereka Nah Untuk Itu Memang E-learning Itu Adalah Pilihan Utama Dalam Rangka Bukan Hanya Untuk Ikutan Tetapi Itu Adalah Sebuah Kebutuhan Mutlak Dalam Rangka Menyelamatkan Manusia Yang Dititipkan Kepada Lembaga Kami Dari Lembaga Kami Nah Untuk Itu Memang Kami Harus Banyak Belajar Harus Banyak Belajar Harus Banyak Belajar Harus Banyak Belajar Kepada Universitas Yang Ternah Menerapkan Dahulu Lebih Dahulu Tentang E-learning Ini Nah Kalau Tadi Profesor Mijan Mengatakan Sinkronis Dengan Sinkronis Bagi kami Dua metode itu Harus kita terapkan Karena apa Kebutuhan Dimana Sinkronis itu Adalah pengganti Dari katak muka Mahasiswanya Itu memang hadir Secara fisik Di Ruangan kelas Tetapi Dosennya Tidak boleh hadir Tetapi Ini belum bisa Saya Expose Dalam bentuk slide Karena ini Regulasinya Sedang digodok Metodenya Itu terjelas Sinkronis Seperti yang Dibuat Prof. Mijan Dan Unsinkronis Seperti yang Dijelaskan Pak Prof. Mijan Dan Regulasi Seperti yang Diutarakan oleh Pak Hari Itu kami Sedang Menyusun Tentang Regulasi Yang mana Di dalamnya Adalah Bagaimana Membangun Sebuah Habituasi Regulasi Dan Infrastruktur Di dalam Pelaksanaan E-learning Yang ada di Kampus Boarding School IPDN Ini Mudah-mudahan Dalam waktu dekat Ini bisa Dernaksana Karena ini Semua Tidak bisa Jadikan acuan Karena Kampus yang ada Sekarang ini Sedang menggodok Regulasinya Jadi kalau Bisa UI ada Kita bisa minta Ke UI Regulasinya Kalau sudah Selesai Ada yang selesai Di UNPAR Kita akan Minta Regulasi Itu Bagaimana Kalau Implementasi E-learning Walaupun Dikustomisasi Dengan Kebutuhan Kampus Kami Yang sifatnya Boarding School Saya tidak Banyak Membahas Tentang Spektrum Boarding School Yang ada Di E-learning Ada di IPDN Tapi Yang terpenting Adalah E-learning Kami IPDN Ini Tujuannya Bukan Saja Kepada Materi Dari E-learning Itu Tapi Adalah Membangun Sebuah Community Kalau tadi Pak Hayri Bilang Community Atau Kami Bilang Adalah Suatu Persepsi Pergeseran Telah Terjadi Sebuah Pergeseran Paradigma Nah Itu yang Terpenting Oke Jadi Coba Saya Akan Sharekan Sedikit Materi Saya Sedikit Saya Sharekan Materi Saya Nah Ini Sekarang Kami Akan Memperkenalkan Terjadi Perubahan Paradigma Tentang Pendidikan Ya Memang Ini Sebetulnya Paradigma Ini Sudah Dimulai Tahun Awal Tahun 2000 2000 An Paradigma Ini Tapi Sekarang Ini Kita Terpaksa Mempercepat Implementasi Paradigma Ini Karena Dengan Kondisi Pandemi Seperti Ini Namun Demikian Paradigma Ini Sebuah Konsep Awal Daripada Pembelajaran Model Baru Karena Satu Bukan Saja Pandemi Kalau Menurut Saya Bukan Saja Ini Adalah Kebutuhan Karena Pandemi Tetapi Kebutuhan Peserta Didik Dimana Terjadi Kebutuhan Peserta Didik Kita Perserta Didik Ini Adalah 90 Bahkan Mungkin 100% Untuk Ditingkat S1 Itu Adalah Generasi Milenial Dimana Generasi Milenial Itu Kalau Mos Berger Bilang Adalah Sebuah Generasi Yang Mana Yang Dalam Kehidupannya Hampir 90% Adalah Berkecimpung Dalam Dunia Jet Atau Internet Jadi Mereka Kebutuhannya Ketergantungan Mereka Terhadap Dunia Teknologi Itu Sangat Tinggi Sekali Yang Keduanya Sifat Daripada Mereka Berbeda Dengan Sifat Kita Yang X Dan Y Mereka Itu Generasi Kita Generasi Z Ini Multitaskin Kalau Saya Bilang Begini Kalau Kita Dulu Nonton TV Sambil Megang Buku Pasti Dimarahi Sama Orang Tua Tapi Ternyata Generasi Jet Dengan Sifat Multitaskin Dia Bisa Bersamaan Melakukan Dengar Musik Sambil Baca Buku Dan Nonton Televiji Nah Ini Generasi Yang Sekarang Jadi Dengan Demikian Teknologi Itu Bukan Karena Pandemik Saja Tapi Dua Seluruh Kebutuhan Untuk Melakukan Transfer Ilmu Kepada Mereka Jadi Mereka Itu Sangat Familiar Dengan Yang Namanya Pembelajaran Yang Multimedia Dengan Multimedia Saya Tidak Pernah Mengajari Mahasiswa Saya Hanya Ngasih Password Ternyata 99% Forum Diskusi Penuh Forum Tugas Penuh Jadi Tidak Ada Masalah Jadi Dengan Demikian Yang Jadi Masalah Itu Adalah Satu Aspek Apa Bukan Aspek Manusianya Objek Pendidikannya Yaitu Mahasiswa Tapi Yang Jadi Masalah Ini Sekarang Itu Adalah Regulasi Habituasi Dan Infrastruktur Di kampus Itu Banyak Masalah Itu Sebenarnya Yang Terjadi Banyak Masalah Kita Ketahu Sediri Bahwa Tadi Sudah Diutarakan Sama Profesor Bijan Saya Terkejut Indonesia Itu Hanya 40% Dari Negara Negara ASEAN Dengan Penggunaan Teknologi Informasinya Atau Internetnya Nah Iya Memang Kita Masih Banyak Namanya Blank Spot Blank Spot Yang Ada Di Negeri Ini Nah Ini Harus Memang Dikejar Oleh Pemerintah Untuk Dalam Rangka Menghadapi New Normal Jangan Hanya Untuk Mengeluarkan Sebuah Regulasi Kita New Normal Tetapi Juga Harus Ada Menyentuh Regulasi Yang Menyangkut Tentang Teknologi Informasi Kesetersediaannya Tadi Dari Singgung Bahwa Subsidi Itu Wajar lah Kalau Di Bidang Teknologi Informasi Karena Itu Media Satu-satunya Yang Sekarang Ada Yang Tertinggal Sekarang Dalam New Normal Yang Bisa Orang Bekerja Work From Home Dan E-learning Tapi Sampai Sekarang Saya Mengkhawatirkan Sekali Dengan Baru Seminggu Tahun Ajaran Baru Di Tingkat SD SMP SMA Banyak Sekali SD SMP SMA Yang Satu Akses Internet Dan Sebagainya Yang Keduanya Literasi Terhadap Burunya Penggunaan Internet Dan Ini Kita Mengkhawatirkan Akan Lost Generation Karena SD SMP SMA Adalah Pembentukan Awal Dari Karakter Pembangunan Bangsa Kedepannya Nah Ini Harus Betul-betul Dipacu Kalau Bila Perlu Memang Yang Tadi Dibilang Pak Mejan Profesor Mejan Subsidi Habis-habisan Ke situ Karena Kita Menyelamatkan Generasi Dengan Memaksakan New Normal Jadi Bukan Teori Evolusi Yang Kita Gunakan Sekarang Ini Tapi Yang Kita Gunakan Itu Sekarang Adalah Teori Subsidi Kalau Bisa Memberikan Kepada Itu Nah Jadi Dalam hal ini Saya Mengingatkan Bahwa Kita Terlalu Terjadi Termasuk Pemerintah Sendiri Juga Melakukan Banyak Perubahan Dalam Tata Kelola Baru Tata Kelola Pemerintahan Yang Baru Ini Sekarang Dengan Neonormal Juga Harus Cepat Merubah Paradigmanya Juga Cepat Merubah Paradigmanya Juga Nah Jadi Termasuk Di dalamnya Adalah Cepat Cepat Mengeluarkan Segala Bentuk Regulasi Yang Sifatnya Operasional Karena Apa Itu Sebagai Acuan Dalam Rangka Untuk Operasionalisasi Di Tingkat Yang Lebih Bawah Di Pemerintah Daerah Di Pemerintah Termasuk Pemerintah Provinsi SMA Ya Sampai Sekarang SMA Di Tingkat Provinsi Juga Tidak Belum Bisa Bergerak Karena Menunggu Kebijakan Regulasi Dari Pusat Tapi Kalau Untuk Tingkat Universitas Itu Sudah Dilakukan Dengan SKB Empat Menteri Ini Cukup Membantu Kita Untuk Sebagai Landasan Hukum Nah Untuk Melakukan E-learning Di Tingkat Universitas Dan SD SMP SMA Juga Udah Namun Demikian Tidak Semua Pemerintah Daerah Itu Sanggup Tidak Semua Pemerintah Daerah Itu Sanggup Untuk Merealisasikan Semua Kebijakan Ini Dalam Tataran Implementasi Nah Ini Kita Khawatirkan Nah Piler Yang Di IPDN Itu Sebenarnya Tujuan Utama Adalah Membangun Sebuah Budaya Kami Budaya Pemerintahan Kami Yang Budaya Transformasi Dari Manual Ya Sebenarnya Manual Government To E-Government Memaksa Itu Karena Ini adalah Mahasiswa ini adalah Aparatur negara Semua PNS Sehingga Memang Dalam hal ini Kita Lebih Memfokuskan Kepada Pembahasan Seperti itu Nah Yang Berikutnya Ya Yang Yang Berikutnya Nah Ini Spektrum Daripada E-Learning Itu Kalau Face To Face Ya Distance Learning Yang Seperti ini Itu Mungkin Di 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 Pergunakan Juga Oleh IPDN Ya Misal Kami itu Sedang Memodifikasi Dan Udah Dijudupakan Depada Kami Yaitu Dengan Ujian Skripsi Kemarin Ada Dosen Yang Hadir Ada Dosen Yang Tidak Hadir Dan Mahasiswanya Hadir Dengan Keprotokoleran Dan Ketentuan Sesuai Dengan Sidang Yaitu Dengan Menggunakan Pakaian Lengkap Dan Dosen Harus Hadir Satu Karena Ada Yang Namanya Prosedural Dalam Judisium Sehingga Harus Hadir Orangnya Satu Aja Dosen Tapi Dosen Yang Lain Itu Tidak Hadir Dan Itu Kombinasi Yang Dilakukan Oleh Kita Dan Kita Baru Tataran Uji Coba Di Dalam Sidang Kemarin Jadi Yang Terbaik Adalah Memang Untuk Sekolah Sekolah Umumnya Dan Itu Juga Direkomendasikan Oleh Pak Ari Dan Prof Mejam Adalah Blended Memang Itu Kita Rekomendasikan Untuk Kita Kecuali UT Nyata-nyata UT Memang Pure Relearning Dan Tidak ada Tatap muka Nah Dalam arti Tatap muka Disini Adalah Tatap muka Yang satu Yang Pesertanya Tidak berada Di dalam Satu tempat Kalau Universitas Umum Kalau kami Tatap muka Yang peserta Didiknya Berada Dalam Satu tempat Hanya Itu Aja Bedanya Tapi Yang Lainnya Sama Dengan Universitas Lain Nah Tentunya Pembelajaran Ini Juga Kami Butuh Belajar Dari Universitas Universitas Yang Sudah Menerapkan Seperti Universitas UI itu Cukup Mapan ya Untuk penerapan E-learningnya Mulai dari Sumber ajarnya Digital sumber ajarnya E-librarynya Tel juga lengkap Dan Bahan ajar Multimedianya Cukup lengkap Itu Sangat penting Sekali Nah Di kami Di PDN Mungkin ada Kendala Yaitu sumber ajarnya Belum Terdigitalisasi Sehingga Ini dua Ini harus berjalan Bersamaan Implementasi E-learning Ya Juga sumber Ajar Atau sumber Pembelajaran Yang akan Disharing Juga harus Terdigitalisasi Jadi kita sekarang Udah kesepian Perpustakaan itu Dengan kunjungan fisik Para Dosen Para Mahasiswa Tetapi Untuk E-librarynya Mungkin akan Kebanjiran Nah Inilah terjadi Sebuah Paradigma Seperti ini Nah Yang ada Di kampus-kampus Nah Juga di kampus-kampus Yang lain Juga seperti itu Berikutnya Fungsi E-learning Ya Pertama itu Sebelum Covid Ya pilihan Suplemen Kau pakai E-learning Atau tidak Karena Boleh tata muka Ya Yang keduanya Mungkin ya Sifatnya Pelengkap Kalau saya Dulu Sejak 2000 Sejak E-learning Saya Saya kustomisasi Dengan Bung Baginda Tan Cengka Di laboratorium I-2014 Itu saya Jadikan itu Sebagai pelengkap Pelengkap Jadi Saya tetap Tata muka Akhir Pembicaraan Saya lakukan Silahkan Anda Download Bahan ajar saya Masuk ke E-learning Yang bertanya Yang tidak Yang bertanya Masuk ke E-learning Kita diskusi Di situ Setelah Tata muka Tapi sekarang Sudah tidak Busa lagi Tidak lagi Pelengkap Tapi juga Sudah pengganti Sekarang ini Kita sudah Lakukan itu Pengganti Oke lah Ini memang Sudah Jamannya Sebagai pengganti Jadi kalau Pilihan Malah Repot Karena Pilihan ini Kalau mereka Minta Tata muka Itu sudah Melanggur SKB Empat Menteri Jadi harus Pengganti Daripada Tata muka Manual Menjadi Tata muka Webinar Dan Disambung Dengan E-learning Yang Asinkronis Kata Pro Mijan Nah Berikutnya Ini yang Sebetulnya Budaya Yang kita Ingin Bang Kita Ingin Bangun Kepada Mahasiswa kami Orang-orang Pemerintahan Alak Bahwa ini Sudah terjadi Transformasi Jadi E-learning Itu bukan Saja kepada Materi Tapi kita Juga Bukan transfer Of knowledge Saja Tetapi Juga transfer Of culture Yang Budaya Manual Government Menuju Implementasi ICT Based Government Itu Artinya Dosennya Rajanya Juga Berhubungan Dengan Sebuah Konsep ICT Yang Lebih Kepada Pembelajaran Tetapi Bukan Saja Materi Tetapi Budaya Telematika Yang harus Dibangun Secara Baru Karena Mereka Setelah Tamat Mereka Akan Berhadapan Kepada Bukan lagi Manual Government Apalagi Yang baru Tamat Sekarang Akan Dilantik Dan Dilepas Kelapangan Mereka Tidak Lagi Menemukan Manual Government Tapi Sudah Di Government Nah Inilah Telah Terjadi Yang namanya Transformasi Change Management Management Pemerintahan Yang Lebih Ini Ya Management Pemerintahan Yang mengarah Kepada Paperless Sekarang Kemarin Seminggu Yang lalu Disko Minfo Menko Minfo Mendagri BPK Departemen Keuangan Membahas Tentang Transaksi Keuangan Non-Tunai Oleh Pemerintah Daerah Lalu Kami Sebagai Orang-orang Yang akan Melahirkan Aparatur Negara Harus Kami Persiapkan Dari Pendidikannya Tentang Budaya Itu Jangan Sampai Mereka Kamat Terkejut Terkejut Bahwa Mereka Sedang Berhadapan Kepada Dunia Government Yang berbeda Wah Akan menjadi Persoalan Nanti Dan Waktu Untuk Belajar Sudah Tidak Mungkin Lagi Untuk Itu Maka E-learning Bagi kami Bukan Sekedar Transport Penolah Tapi Transport Of Culture Yang mengajarkan Tentang Manual Government To Electronical Government Itu yang terpenting Bagi kami Karena memang Materi Itu beda Saja Beda Karena kami Ini bukan Mahasiswa Fakultas Komputer Seperti Pak Ari Fakultas Komputer IT Mendednya Sudah terbangun Dengan baik Kalau kita Belum Maka Oleh sebab Itu Selama Dalam pendidikan Kita harus Membangun IT Mended mereka Siapa IT Mended mereka Yang terbangun Adalah Para Mahasiswa Dan Dosen-dosen Termasuk Juga Sipitas Akademi Non-dosen Tenaga Kependidikan Yang mengambil Kebijakan Juga Secepatnya Mengambil Regulasi Sehingga Perspektif IT Mendednya Itu Terbangun Dengan baik Culture Change Of Budaya Kerja Juga Berbeda Dulunya Memang Kita Tahu Sendiri Bagaimana Budaya Kerja Di Pemerintahan Daerah Tapi Kami Sekarang Akan Mensuntikkan Budaya Kerja Yang Berbeda Lewat E-Learning Nah ini E-Learning Jadi memang Di IPDN ini Double Manfaat Sebenarnya E-Learning Ini Yang pertama Manfaatnya Adalah Transfer of Knowledge Yang kedua Manfaatnya Adalah Transfer of Culture Nah Transfer of Culture Ini Terkadang Kita Kita Indahkan Padahal Ini Adalah Perlu Bangun Kita Perlu Membangun Sebuah Perspektif Kebudayaan IT Dengan Etika Telematika Yang Dulunya Kita Akan Berpikiran Tentang Leadership Government Sekarang E-Leadership Government Yang Dulunya Kita Sekarang Berhadapan Dengan Citizen Sekarang Virtual Citizen Bayangkan Banyak Presiden Bahkan Pemimpin Kepala Daerah Sekarang Yang Jatuh Gara-Gara Media Sosial Nah Itulah Yang Harus Dibangun Memandang Sebuah Masyarakat Pemerintahan Atau Orang Yang Kita Perintah Dalam Aspek Bukan Hanya Real Citizen Tetapi Virtual Citizen Seorang Kepala Daerah Banyak Bermasalah Karena Diviralkan Di Media Sosial Karena Perspektifnya Masih Virtual Citizen Ini Budaya Yang Harus Kita Transfer Kepada Para Mahasiswa Kita Yang Bakalan Jadi Aparatur Negara Makanya E-learning Ini Manfaatnya Double Manfaat Dan Dipercepat Dalam Covid Kalau Saya Bilang Nggak Boleh Nanti Kualat Kita Ngatakan Bahwa Covid Ini Adalah Berkah Bagi Kita Untuk Mempercepat Transformasi Ini Nanti Kita Akan Dikasih Bencana Yang Lebih Besar Itu Tidak Juga Boleh Tetapi Ini Adalah Manfaat Positif Yang Kita Sebuah Pembangunan Budaya Atau Dibilang Tadi Komunitas Baru Dengan Budaya Baru Yang Berbasiskan IT Base IT Base Nah Ini Sangat Tergantung Sehingga Kita Harus Pemerintah Pusat Juga Harus Berpikir Bahwa Memang Indonesia Membangun Sebuah Kebijakan Yang Menuju Kepada Software Atau Kedaulatan Teknologi Itu Harus Cepat Dikejar Kedaulatan Teknologi Itu Karena Apa Ya Ini Sudah Kebutuhan Di zaman Covid Sekarang Ini Nah Sekarang Dulu Kita Banyak Belajar Dan Kita Banyak Mengajari Bahkan Banyak Raktek Bahis Iswa Kita Dengan Business Process Business Process Manual SOP Manual Business Process Manual Tapi Sekarang Ini Sekarang Kita Bagaimana Mengajari Mereka Dan Memperkenalkan Kepada Mereka Sebuah Business Process Yang Secara Digital Walaupun Business Process Sebatas E-learning Yang Dulunya Belajar Prosedurnya Fotokopi Kasih Atau Anda Kasih Buku Kepada Praja Prosedurnya Hanya Seperti Itu Nah Sekarang Kita Paksakan Mahasiswa Mahasiswa Kita Bahwa Bisnis Process Itu Sekarang Sudah Digital Mereka Bagaimana Meng-upload Bahan Men-download Tugas-tugas Meng-upload Tugas-tugas Berkomunikasi Kepada Teman-temannya Berkomunikasi Kepada Dosen-dosennya Itu Semua Adalah Budaya Baru Yang Harus Kita Berlakukan Dalam Masa Pandemik Dengan Menggunakan Metode E-learning Itu Nah Itu Yang Fokus Saya Dalam Implementasi E-learning Di kampus IPDN Itu Nah Untuk Itu Memang Regulasi Itu Dan Leadership Itu Juga Harus Berorientasi Kepada Itu Seorang Rektor Lagi Sekarang Namanya Udah E-lektor Atau E-leadership Dia Mengontrol Tidak Lagi Ke Kelas-kelas Dosen Itu Tetapi Dia Mengontrol Bagaimana Mekanisme Di Dalam E-learning Itu Nah Ini Budaya Yang Harus Kita Bangun Juga Yang Selama Ini Memang Terjadi Memang Sering Kalau Di Kampus Kami Adalah Sidak Rektor Ke Dalam Kelas-kelas Mana Dosen Yang Tidak Hadir Akan Dikasih Sangti Tapi Sekarang Tidak Bisa Lagi Karena Semuanya Tidak Hadir Untuk Itu Memang Dibutuhkan Sebuah Regulasi Dan Leadership Yang Mengarah Kepada ICT Based Department Itu Apakah Itu Siap Harus Siap Karena Memang Jamannya Seperti Itu Nah Inilah Yang Betul Yang Sekarang Yang Akan Kita Apakan Kita Terapkan Bahwa E-learning Itu Kami Memfokuskan Kepada Transfer Of Culture Kalau Sistem Jujur Aja Kami Referensinya Sudah Banyak Ada Tinggal Tanya Sama Pak Hari Budi Sudah Bisa Mengenai Mekanisme Teknisnya Tapi Mekanisme Culture Ini Yang Harus Kita Bangun Untuk Pemerintah Kedepan Nah Selama Ini Kita Asik-asik Saja Dengan Step One Information Kita Berikan Informasi Bagaimana Sekolah Kita Begini Karena Kita Ini Aparatur Tidak Perlu Lagi Banyak Merinteraksi Dengan Orang Luar Perajanya Mahasiswanya Juga Tidak Dibatasi Berinteraksi Orang Luar Information Saja Asik Dengan Step One Ini Tetapi Kita Harus Lompat Sekarang Itu Di One Way Interaction Sekarang Itu Tetapi Sudah Sampai Lompat Itu Sudah Lompat Ketiga Jadi 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 dipaksa Dengan Pandemik Pandemik 19 Ini Kita Dipaksa Untuk Lompat Ketiga Lompat Ketiga Two-way Interaction Itu Two-way Two-way Interaction Itu Bahwa Bahwa Praja Praja Atau Mahasiswa Dosen Dan Supervisor Atau Kaprodi Itu Harus Terkolaborasi Jadi Saya Tadi Teringat Apa Yang Dikatakan Profesor Mijan Tadi Itu Atau Pak Heri Tadi Adalah Suatu E-learning Itu Mengajari Kita Suatu Posisi Pembelajaran Kolaborasi Ya Benar Sekali Harus Lompat Ke Two-way Interaction Ini Nah Kalau Transaksi Kita Belum Bisa Karena Transaksi Ini Lebih Mengutamakan Kepada Orang Luar Karena Kita 100% Tidak Bayar Uang Sekolah Jadi Transaksi Ini Dalam Arti Transaksi Administrasi Ya Nah Inilah Yang Perlu Kita Pikirkan Bahwa Terjadi Lompatan Kebudayaan Dari Information Yang Hanya Memberikan Informasi Kepada Lompatan Kepada Yang Stek Tiga Langsung Kita Lewati Masa One-way Interaction Ini Nah Ini Juga Seperti Itu Ya Kita Sekarang Ini Masih Publikasi Mempublikasikan Jurnal-jurnal Selama ini AC Reset Sekarang Ini Sudah Kepada Pada Pase Dipaksa Kita Kepada Pase Work Process Dan Knowledge Sharing Sudah Bahkan Untuk Pemerintahan Bagi kami Orang Pemerintahan Kami Harus Sudah Dipaksa Kepada Interoperability Zone Yang Mana Sekarang Yang Dulu Kami Selalu Saja Menggunakan Teori-teori Koordinasi Koordinasi Di dalam Antar Unit Kerja Bagaimana Membangun Sebuah Koordinasi Yang Baik Namanya Disebut Dengan Kalau Mahasiswa Paskasarjana Unpri Itu Pasti Belajar Tentang Koordinasi Pemerintahan Atau Koordinasi Pembangunan Tetapi Sekarang Paradigma Koordinasi Itu Bergeser Dari Paradigma Koordinasi Menjadi Paradigma Interoperability Karena Ini Sudah Satu Sama Lainnya Saling Berkaitan Saling Berkaitan Dan Saling Sharing Data Saling Informasi Jadi Interoperability Zona Ini Membunuh Yang Namanya Ego Sektoral Nah Ini Yang Budaya Yang 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 Kita Bangun Kepada Mahasiswa Kita Adalah Mentransformasikan Ego Sektoral Menjadi Sebuah Budaya Kolaboratif Dengan Prinsip Pelaksanaan Interoperability Zone Nah Ini Yang Yang Kita Bangun Budaya Pemereka Itu Tidak Lagi Ego Sektoral Karena Pemerintahan Itu Lintas Sektoral Lintas Sektoral Apalagi Pemerintahan Menyangkut Dalam Bebagai Aspek Kehidupan Dengan Demikian Unik Kerja Badan Atau Badi Daripada Government Itu Sangat Beragam Sekali Maka Interoperability Zone Ini Sangat Dibutuhkan Apalagi Di jalan Pandemik Rapat-rapat Koordinasi Dari Dikurangi Tidak Lagi Orang Menggunakan Rapat-rapat Koordinasi Istilahnya Oleh Sebab Itu Kita Sekarang Sudah Bergeser Tata Kelola Pekerjaan Baru Yaitu Mulai Dari Rapat Kerja Interoperability Zone Nah Ini Yang Yang Budaya Yang Harus Dibangun Ya Resikonya Ya Sekedar Bercanda Karena Berkurangnya Rapat Koordinasi Berkurang Juga Penghasilan Hotel-hotel Nah Ini Jadi Memang Resiko Juga Tapi Di masa Pandemik Ini Memang Jujur Saja Tidak Lagi Dilakukan Rapat-rapat Koordinasi Tetapi Ada Penggantinya Rapat Koordinasi Itu Yaitu Dengan Ada Namanya Interoperability Bisnis Proses Tadi Satu Contoh Di dalam Fungsi Pemerintahan Mengeluarkan Sebuah Izin Katakanlah Izin Mendirikan Bangunan Kalau Saya Reset Dulu Di Depok Izin Mendirikan Bangunan Di Kota Depok Itu Tujuh Dinas Terlibat Bagaimana Sekarang Ini Mengeluarkan Izin Kalau Tujuh Dinas Terlibat Gak Boleh Lagi Rapat Koordinasi Itu kan berarti Pemerintah Tidak Berfungsi Lagi Melakukan Regulasi Perizinan Tidak Mungkin Tidak Pemerintah Tidak Mengeluarkan Izin Dalam Masa Pandemik Ini Karena Dalam Memutuskan Sebuah Surat Keputusan Izin Itu Ada Rapat Koordinasi Tujuh Dinas Yang Berkait Tentang Perizinan Tapi Sekarang Rapat Koordinasi Hilang Maka Bisnis Proses Harus Dilakukan Re-engineering Bisnis Proses Harus Dilakukan Interoperability Bisnis Proses Untuk Menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan Kalau Tidak Pemerintah Daerah Bisa Dikatakan Tidak Produktif Bahkan Produknya Tidak Akan Keluar Kalau Mempertahankan Pola Lama Dalam Dalam Masa Pandemik Ini Nah Inilah Yang Betul-betul Sekarang Yang Yang Sangat Diperhatikan Sekali Di dalam E-learning Kami Sebagai Orang Pemerintahan Karena Kami Khawatir Sekali Bahwa Masyarakat Ini Berjalan Tanpa Regulasi Apabila Pemerintahnya Tidak Siap Mengikuti Dinamika Sekarang Itu yang Kita Takutkan Akan Berdampak Apa Akan Berdampak Antras Terhadap Pemerintah Kalau Antras Kepada Pemerintah Tidak Kepercayaan Kepada Pemerintah Efek Efek Yang Lain Akan Berdampak Tidak Munculnya Investasi Tidak Munculnya Ekonomi Di Indonesia Makanya Pemerintah Sekarang Harus Membangun Yang Namanya Peras Atau Kepercayaan Lewat E-learning Inilah Budaya Itu Harus Kita Bangun Kepada Peraja Mahasiswa Mahasiswa Kita Oke Ijin Ijin Oke Ijin Pak Agus Dua menit Lagi Pak Agus Oke Oke Pak Ini Bagaimana Koordinasi Yang Lama Menjadi Sebuah Koordinasi Interoperability Itu Ada Berubahan Nah Inilah Nah Sehingga Saya Dapat Simpulkan Bahwa Dengan demikian E-learning Bukan hanya Transfer ilmu Tetapi Transfer teknologi Untuk Tata Kolah Pemerintahan Itu Tujuan Kami E-learning E-learning Juga Transfer Kebiasaan Baru Kedalam Membangun Sebuah Hubungan Kerja Yang Lebih Kedepan Yang Mengedepankan Proses Bersifat Kolaboratif Dan Saling Berbagi Menghilangkan Ego Sektoral Di Dalam Pemerintahan Yang Itu Penyakit Birokrasi Pemerintahan Adalah Ego Sektoral Dengan E-learning Ini Kita Akan Bisa Mengurangi Itu Dengan Membangun Sebuah Cipat Kolaboratif E-learning Dapat Memperkuat Telematika Dalam Berkomunikasi Dan Berkolaborasi Tentunya Etika Telematika Itu Bagaimana Seorang Pemimpin Pemerintahan Itu Berkomunikasi Secara Virtual Dengan Rakyatnya Itu Yang Perlu Kita Bangun Kepada Peraja Itu Nah Itu Dilatih Mulai Dari E-learning Terima Kasih Semoga Penjelasan Sengkat Saya Ini Bisa Sebagai Pemicu Kita Untuk Melakukan Penggalian Penggalian Sedepannya Terima Kasih Pak Eryawan Moderator Saya Serahkan Kepada Pak Eryawan Oke Terima Kasih Pak Doktor Agus Atas Pemaparannya Yang Jamblang Tentang Bagaimana Pentingnya E-learning Dalam Tata Kelola Pemerintahan Kita Selalu Berhentas Kepada Pemerintahan Karena Kita Adalah Dari Majlisker Ilmu Pemerintahan Dan Kita Karena Kita Dibatasi Oleh Waktu Saya Tidak Panjang Lebar Kita Buka Sesi Yang Terakhir Mengenai Tanya Jawab Tolong Kepada Bapak Ibu Para Peserta Webinar Apabila Ada Yang Ingin Ditanyakan Atau Ingin Ditanggap Menanggapi Silahkan Saya Beri Waktu Bisa Pakai Red Hand Atau Langsung Saja Sebutkan Nama Dan Ditujukan Kepada Siapa Narasumbernya Ayo Tadi Pak Every Tadi Mau Menanyakan Mana Pak Every Ayo Halo Silahkan Bapak Ibu Siapa Yang Ingin Memberikan Pertanyaan Kepada Para Narasumber Kita Ini Yang Yang bertanya Pak Eryawan Bisa Saja Mengajungkan Reaction Ya Resen Tadi Sudah Disampaikan Oleh Pak Agus Tentang Cara Resen Silahkan Bila Ada Ingin Bertanya Waktu Kita Sekitar 20 Menit Lagi Ini Pak Eryawan Mungkin Ada Yang Bisa Message Mesej Juga Bisa Ijen Bertanya Pak Yang Bertanya Di Message Itu Bisa Dibaca Silahkan Pak Ramdan Ditunjukkan Kepada Siapa Ijen Pak Assalamualaikum Wabarakatuh Saya Mohon Ijen Pak Saya Ramdan Saya Ramdan Randika Dari Program S2 Di Wumpri Dari Sedda Kabupaten Tangerang Saya Ingin Bertanya Kepada Prof Mizan Langsung Saja Pak Singkat Saja Kalau Di Indonesia Kan Kita Mengenal Sistem Pendidikan Itu Berbasis Kurikulum Kita Mengenal Juga Sistem Kurikulum Berbasis Kompetensi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Dan Mungkin Nanti Kurikulum Ini Akan Dijadikan Menjadi Kurikulum Resmi Di Indonesia Mungkin Saja Nanti Entah Itu Kapan Yang ingin Saya Tanyakan Itu Untuk Prof Mizan Bagaimana Sistem Pendidikan Di Malaysia Dan Apakah Di Malaysia Sudah Siap Dengan Sistem E-learning Dan Kita Ketau Juga Kan Permasalahan Yang Terjadi Di Indonesia Tidak Jauh Dari Infrastruktur Internet HP Dan Sumber Daya Manusia Dan Yang Lainnya Apakah Itu Sama Dengan Itu Saja Yang Saya Tanyakan Terima Kasih Langsung Saya Jawab Atau Bagaimana Ini Pak Hariawan Terima Kasih Mungkin Langsung Silahkan Baik Jadi Terima Kasih Pak Ramdan Atas Soalannya Mahasiswa S2 Bagus S2 Mantul Jadi Nanti S2 Selesai S3 Nanti Di Umpri Juga Tapi Kita Kolaborasi Dengan Unimab Nanti Bisa Dapat Double degree Jadi S3 Dibagi oleh Umpri Dan juga Unimab Baik Begini Senario Sedikit Pak Ramdan Di Malaysia Itu Sebenarnya Universitas Bila kita Bicara tentang Pendidikan tinggi Universitas Itu Ada Ada Dua Satu Yang Konvensional Satu Yang Online Distant Learning Dipanggil ODL Jadi Ada Universitas Yang Diberikan Surat Lahirnya Itu Memang ODL Seperti Open Universitas Open Universiti Kita ada Asia University Kita ada Wawasan Universiti Tapi Kebanyakan Universitas Lain Termasuk Unimab Itu Konvensional Jadi Mesti Di Kampus On Kampus Walaubagaimanapun Memang Saya Setuju Apa yang Dibilang oleh Pak Agus Itu sangat Benar Sebenarnya Memang Sebelum COVID itu Sudah Ada Tendensi Untuk Menggalakkan Online Dan Universitas Dibenarkan Ketika Itu Meningkatkan Kadar Online Itu Walaupun Dia itu Konvensional Sehingga 30% Sekitar 20% Hingga 30% Tetapi Major Komponennya Itu Masih Tradisional Iaitu On Campus Tapi Memang Selepas Berlakunya Pandemi COVID ini Kelihatannya Secara Total Pihak Ibu Menteri Pendidikan Tinggi Juga Bicarakan Bahawa Fokus Sekarang Lebih Kepada Online Dan Kelihatannya Juga Walaupun Mahasiswa Dibenarkan Kembali Ke Kampus Tetapi Pembelajaran Komponen Online Itu Akan Masih Kekal Akan Masih Ada Dan Mungkin Dipesarkan Lagi Malah Sesetengah Kampus Juga Sekarang Sudah Menetapkan Persyaratan Mahasiswa Tidak Perlu Kembali Ke Kampus Kekal Saja Di Tempat Anda Di Rumah Masing-masing Tetapi Menggunakan Platform Online Tapi Kalau Anda Punya Masalah Anda Harus Balik Ke Kampus Menggunakan Fasilitas Internet Di Kampus Kampus Kemas Kelas Tidak Ada Kuliah Tidak Ada Secara Face To Face Jadi Menjawab Apa yang Dibicarakan Pak Ramdan Itulah Senario Yang Berlaku Dan Memang Ledakan Perubahan Besar-besaran Sedang Berlaku Di Malaysia Juga Dan Sekarang Ini Sudah Mula Dibicarakan Tentang Ijazah Secara Online Dan Juga Universitas Online Jadi Kalau Unpri Contohnya Ataupun Mana-mana Universitas Kalau Sijil Lahirnya Itu Sijil Beranaknya Itu Adalah Konvensional Harus Grab Opportunity Ini Untuk Mendapatkan Lesson Ataupun Kemudahan Menawarkan Pendidikan Secara Online Secara Besar-besaran Kerana Pada Akan Datang Abad Yang Akan Datang Ataupun Sekitar Mungkin 2-3 Tahun Dari Sekarang Online Akan Menjadi Satu Perkara Yang Besar Pendidikan Online Akan Menjadi Suatu Yang Boleh Membantu Seluruh Dunia Tidak Akan Ada Nanti Yang Tertinggal Dari Sudut Pendidikan Apabila Online Dapat Diperkasakan Baik Terima kasih Terima kasih Tan sejawabannya Pro Bapak Pro Misal Mungkin Masih ada Yang ingin Mereka Pertanyaan Silahkan Bapak Ibu Kelas pusat Yang Berdinas Di Tangerang Selatan Saya Menanyakan Tadi Dalam Paparannya Pak Agus Tadi Bahwa Dampak Learning Ini Kita Sebetulnya Sudah Sampai Pada Langsung Sampai Pada Service Level Tadi Dan Belum Kepada Hik Level Yang Dimana Hik Level Itu Adalah Masuk Pada Stage 4 Yaitu Transaksin Padahal Menurut Kami Menurut Kami Kita Sudah Masuk Pada Transaksin Pak Dimana Kita Sudah Banyak Menggunakan Apa Namunnya Transaksi Yang Non-tunai Dan Sebagainya Perdagangan Online Dan Sebagainya Apakah Itu Tidak Masuk Kepada Level Stage 4 Itu Itu Mungkin Pak Dari Saya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Pak Nur Abadi Ya Mungkin Bisa Langsung Pak Agus Silahkan Ya Terima Kasih Pak Nur Abadi Sekarang Memang Harus Transaksi Karena Transfer Kedaya Lewat Departemen Keuangan Itu Sekarang Sudah Lewat Bank Ya Transaksinya Sudah Lewat Virtual Yang Keduanya Masyarakat Sebagai Orang Pemerintah Yang Dilayanin Itu Juga Kita Harus Buka Akun Banknya Harus Kita Buat Zaman Sekarang Ini Jangan Lagi Transaksi Yang Manual Ada Sebagian Pemda Sudah Melakukan Itu Dan Yang Melakukan Itu Juga Tidak Semua Transaksi Pelayanan Publiknya Dengan Itu Pelan-pelan Tapi Pase Menuju Itu Bisa Tapi Jangan Lupa Itu Transaksi Pase Ketiga Pase Keempat Stake Transaction Itu Sedang Berjalan Proses Kesitu Dan Juga Jangan Lupa Bahwa Tidak Ada Lagi Rapat Koordinasi Di Pemerintah Daerah Kita Ganti Dengan Sistim Kerja Yang Sifatnya Virtual Atau Interoperability Business Itu Harus Kita Tegakkan Jadi Dinas A Tidak Perlu Lagi Minta-minta Data Ke Dinas B Tidak Perlu Lagi Minta-minta Laporan Ke Dinas A Sebagai Bahan Pengambilan Keputusan Tetapi Kalau Juga Interoperability Satu Dinas Dengan Dinas Lain Change Of Data Itu Sudah Terbiasa Tidak Ada Lagi 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 Sektoral Itu Akan Memaksa Kita Untuk Cepat Kesitu Sekarang Pemerintah Daerah Hanya Tinggal Menunggu Regulasi Dari Pemerintah Pusat Saya rasa Terima kasih Atas Jawabannya Pak Dokter Agus Saya Kembali Persilahkan Kepada Bapak Ibu Perserta Webinar Untuk Memberikan Pertanyaan Kepada Para Nus Silahkan Tadi Ada Pak Efrid Tadi Menanyakan Mungkin Bisa Langsung Disampaikan Di Forum Silahkan Pak Efrid Baik Terima kasih Pak Haryawan Ya Seperti Kita Ketahui Bahwa Laning Outcome Itu kan Pada Dasarnya Ada Tiga Ranah Ada Ranah Kognitif Keprof Mizan Tadi Saya Sudah Tulis Dicat Sebetulnya Jadi Mungkin Langsung Saja Kepada Pertanyaan Barangkali Pramizan Bisa Sharing Pengalaman Bagaimana Penerapan E-learning Untuk Pembelajaran Yang Learning Outcome Itu Bersifat Skill Kalau Learning Outcome Bersifat Knowledge Tentu Tidak Terlalu Sulit Ya Prof Ya Kalau Learning Outcome Bersifat Skill Itu Seperti Apa Penerapan E-learning Di Platform Yang Biasa Digunakan Seperti Apa Barangkali Pramizan Bisa Sharing Pengalaman Terima kasih Terima kasih Silakan Langsung Dijawab Ya Terima kasih Pak Erfi Atas Pertanyaan Yang Sebenarnya Sangat Bagus Soalan Itu Tentang Ini Dipanggil Skill Based Learning Jadi Ini Cabaran Cabaran Yang Cukup Besar Tantangan Yang Cukup Besar Kepada Kita Semua Ini Pendidikan Yang Disebut Sebagai Technical Vocational Education Dan T-VET Ini Ataupun Vocational Ini Ataupun Skill Based Ini Memang Secara Naturalnya Perlu Di Laboratari Apa Ini Di Lapangan Lapangan Perlu Kalau Kayu Itu Perlu Dipotong Kalau Semen Itu Dibancu Segalanya Di Aduk Dan Sebagainya Tapi Ini Online Maknanya Skill Based Tapi Online Ini Alah Satu Cabaran Yang Sangat Besar Jadi Kalau Kalau Di Malaysia Itu Saya Share Apa Yang Dibuat Adalah Gurunya Ataupun Cikgunya Ataupun Kalau Kalau Dalam Upin-Ipin Itu Kak Ros Jadi Beliau Itu Maksudnya Sama Ada Merikodkan Dalam Dalam Talian Ataupun Dalam Kemudian Menguploadkan Kepada Youtube Dan Kemudian Mahasiswa Mengikut Apa Yang Ditunjukkan Dalam Video Itu Dan Satu Lagi Metod Yang Kita Guna Juga Termasuk Di Unimark Dibuat Apa Testing Yang Boleh Tetapi Setakat Yang Boleh Kerana Ada Juga Isu-isu Yang Sensitif Kerana Kalau Melibatkan Seperti Nano Teknologi Melibatkan Seperti Clean Room Pembinaan Waffle Dan Sebagainya Chip Itu Tidak Tidak Boleh Pasti Tidak Boleh Dibuat Di Rumah Kerana Untuk Memiliki Teknologi Itu Laboratorium Itu Juga Memakan Kos Yang Nilainya Miliar Jadi Yang Setakat Yang Boleh Bisa Dionline Sama Ada Melalui Video Yang Sudah Direkodkan Ataupun Pembelajaran Secara Sinkronis Tadi Maknanya Guru Di Hadapan Dan Murid Ataupun Mahasiswa Pelajar Mengikutinya Tapi Yang Besarnya Itu Memang Memang Perlu Kembali Ke kampus Tetapi Disinilah Kebijakan Yang Perlu Ada Mungkin Contohnya Penjarakan Sosial Penjarakan Sosial Di Kampus Kampus Di Laboratari Di Sedikitkan Jumlah Mahasiswa Yang Masuk Ke Makmal Dan Sebagainya Ke Lab Jadi Itu Antara Perkara Yang Berlaku Dan Yang Saya Boleh Sharing Di Malaysia Tetapi Memang Ini Soalan Yang Sangat Bagus Ini Cabaran Memang Teori Itu Mudah Untuk Mungkin Kita Sampaikan Secara Online Tapi Kalau Skill Peace Ini Memerlukan Satu Usaha Satu Penerapan Yang Berbeda Dan Saya Melihat Kedua-duanya Boleh Dipakai Secara Online Bisa Tetapi Kalau yang Complicated Itu Harus Ke Makmal Harus Ke Laboratari Tetapi Harus Dibuat Social Distancing Yang Tepat Hardnya Diminimumkan Dan Disinilah Cabaran Juga Kepada Institusi Karena Kalau Universitas Ataupun Institusi Yang Mempunyai Makmal Yang Mungkin Boleh Tidak Banyak Contohnya Satu Makmal Boleh Masuk 40 Mahasiswa Sekarang Mungkin Satu Makmal Itu Cuman Boleh Masuk 20 Jadi Kalau Waktu Itu Dulu Satu Sekarang Ini Jadi Dua Kan Kalau Dulu Itu Dosen Mengajar Mungkin Dua Jam Sekarang Harus Mengajar Empat Jam Jadi Ini Cabaran Cabaran Yang Harus Dilihat Tapi Tapi Kalau 50% Silibus Itu Sudah Dionline 50% Lagi Di Kampus Tetapi Mungkin Terpaksa Dibanyakkan Kerana Saya Bilang Tadi Tantangan Tantangan Masa Dan Sebagainya Saiz Jadi Saya Ingat Itu Seharusnya Boleh Boleh Dilakukan Terima kasih Harapnya Menjawab Terima kasih Prof Ya Sama Ya Terima kasih Prof Mizan Mungkin Satu Penanyaan Karena Kita Silahkan Bapak Ada Yang Pertanyaan Oh iya Silahkan Ibu Juhriani Silahkan Ya Silahkan Ibu Juhriani Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Hari Mengenai Cara Mengejar Dengan Pakai Daring Ini Karena Terus Yang Ini Hal Yang Baru Buat Saya Pribadi Mengajar Seterat Daring Dan Tambah Lagi Tempat Kita Mengajar Itu Belum Mempunyai Insta Tutur Yang Memadai Untuk Dilakukannya Daring Dalam Keadaan seperti ini yang tiba-tiba semua yang memakai media Google Classroom atau Google Meet atau juga Zoom. Saya ingin beritanya dengan keterbatasan yang ada dengan memakai Google tersebut, lihat apa atau trik apa yang harus kita lakukan sebagai seorang dosen agar pembelajaran yang memakai media yang gratisan itu. Yang memang paling mudah diakses dan paling mudah juga dilakukan, apa yang harus dilakukan oleh seorang pengajar supaya dengan cara tetap menarik minat mahasiswa untuk tetap mengikuti perjalanan secara daring. Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Joghriani ya. Ini sangat menarik menurut saya dan memang dalam melakukan online learning ini kalau kita lihat dari mungkin dua-dua hal ya. Pertama dari perspektif institusi dan juga perspektif individu pengajar atau dosennya. Jadi saya ingin memberikan gambaran bahwa ketika kita mau lihat dari perspektif institusi, karena harapan saya sih rekan-rekan dosen tidak dibiarkan berjalan sendiri gitu ya Ibu ya. Jadi walaupun memang dari sisi inisiatif, apalagi dalam konteks sebelum pandemi, itu tadi juga sudah dijabarkan oleh para narasumber, itu memang sifatnya inisiatif. Jadi boleh gitu untuk dosen misalnya, karena ini bagian dari inovasi pembelajaran sebenarnya, atau inovasi pengajaran. Jadi misalnya kita menggunakan pendekatan daring ya, misalnya blended. Tapi dalam konteks pandemi seperti ini, saya pikir sejauhnya tiap-tiap institusi memang terlibat gitu ya, terlibat secara proaktif, melibatkan rekan-rekan kolega dosen juga dalam memfasilitasi pembelajaran secara daring gitu. Dan saya selama ini juga dapat kontak juga ya dari kolega-kolega dosen, guru khususnya, khususnya di tingkat sekolah menengah, dan juga sekolah dasar. Yang tantangannya juga sama, Mujur ya, jadi mereka teman-teman guru juga relatifnya cukup mendapatkan tantangan bagaimana melakukan pengajaran ini, karena di satu sisi juga memang pengajaran itu kan dijalankan oleh mereka secara individu gitu ya. Tapi kalau misalnya ini diserahkan sendiri, nanti pendekatannya tentu akan berbeda gitu ya, dan dari sisi manajemen, tadi saya sampaikan di slide dalam pemaharan, visibilitas untuk mengajarannya tidak dapat dari sisi manajemen. Jadi kalau misalnya dijalankan tentu bisa langsung untuk memfasilitasi, sehingga istilahnya kill two but using one store gitu ya. Institusi, pada akhirnya nanti dia akan mendapatkan atau dia dapat memaintain, tetapkanlah learning management system di level sekolah, tapi di satu sisi yang lain itu akan memudahkan kolega pengajar itu untuk mendapatkan resource gitu ya, jadi tidak mencari sendiri. Karena level dari kemampuan dosen kan memang berbeda-beda dari sisi ICT literasinya, jadi bisa dalam satu payung gitu ya. Karena tadi menyampaikan Google Classroom pun, itu sebenarnya bisa di handle dari sisi institusi ya, jadi nanti guru bisa masuk di sana secara pribadi, jadi dikoordinir. Kemudian yang kedua berkaitan dengan dari sisi pengemasan dari sisi dosen, dari pengalaman kami itu, jadi memang kami menggunakan kombinasi ya, jadi sinkronus dan asinkronus, bahkan selain LMS kami juga menggunakan WA. Jadi WA itu kita bisa gunakan memang karena sifatnya dia itu instant messaging, jadi cepat. Jadi LMS kita maintain, tapi kalau misalnya ada update terbaru, itu biasanya kami hubungi menggunakan WA. Tolong cek misalnya gitu ya, ada materi baru, sehingga mahasiswa itu tetap mendapatkan update yang cepat. Jadi tidak harus menunggu beberapa hari gitu ya, tau-tau mereka baru bisa mengakses. Jadi cepat. Bahkan kalau misalnya sangat, apa istilahnya ya, sangat perlu sekali, itu untuk beberapa dokumen pun bisa juga di-share melalui WA. Kalau itu memang dibutuhkan. Tapi kelemahan dari penggunaan WA ini kan cepat tertutup gitu ya. Sudah masuk, dokumen masuk, sudah hilang. Jadi sebenarnya sifatnya lebih ke arah quick reminder, kemudian untuk menginformasikan beberapa hal yang perlu mendapatkan respon cepat dari mahasiswa. Nah kemudian kami juga mengingatkan, ya memang tadi juga disinggung oleh beberapa narasumber, tadi pasal Pak Agus juga, dalam segi waktu, ini memang dosen, guru juga perlu dijaga. Karena waktunya pun itu biasanya memang lebih daripada kelas konvensional. Harus menyiapkan, harus memonitor, itu memang biasanya waktunya atau jam yang dibutuhkan itu lebih dari biasanya. Berlipat-lipat malah. Karena harus memaintain. Jadi kita pun dari sisi dosen, dari sisi guru, itu juga perlu menjaga dari sisi ketertiban waktu. Jadi kita juga bisa mengalokasikan waktu kita secara bagus, kapan misalnya kita memang berinfarksi atau perlu berinfarksi dengan mahasiswa, kemudian juga kita bisa melakukan tugas-tugas yang lain. Jadi tidak harus juga full 24 hours. Walaupun pendekatannya ini memang pendekatan learning anytime, anywhere, bukan berarti kemudian itu harus meminta komitmen dosen, atau guru terus menerus dalam kegiatan online ini. Tentu itu tidak yang kita inginkan. Karena kegiatan kita juga ada yang lainnya. Kemudian ini, Bu, satu tips lagi untuk material yang menarik itu adalah dari sisi pengemasan, tadi saya juga sudah contohkan, dari sisi pengemasan, karena generasi kita sekarang, generasi peserta didik ini, generasi Z, kombinasi visual dan juga teks itu bisa jadi salah satu pendekatan yang bisa digunakan dalam mengemas materi. Kemudian dari sisi alokasi pengemasan durasi waktu materi. Ini bisa digunakan konsep namanya chunking. Jadi tidak bisa hindari misalnya mengemas materi itu misalnya satu jam, dua jam. Tapi bisa dikemas dalam bentuk chunking misalnya 10 menit, misalnya 15 menit, yang itu kemudian satu topik bahasan itu bisa dikemas di sana. Sehingga itu juga dari sisi kognitif load mahasiswa itu bisa terukur. Dan mereka tidak cepat bosan sebenarnya dari situ. Saya pikir itu Ibu maksudkan dari saya. dan itu juga dari sisi alokasi bandwidth juga bisa lebih terukur. Apalagi kalau misalnya kita mengandalkan materi yang berjam-jam itu tentu dari sisi alokasi bandwidth juga akan besar. Saya pikir itu Ibu Juwarya yang mungkin nanti bisa diimplementasikan. Terima kasih. terima kasih Bapak Doktor Haribu Disak Tosok. Baik, karena kita dibatasi oleh waktu yang saya memberikan kesimpulan dari materi-materi tadi yang sudah disampaikan oleh beberapa narusumber dan semua hasil diskus kita bahwa e-learning bukan hanya transfer ilmu tapi juga transfer teknologi. demikian juga menjadi suatu transfer kebiasaan baru dalam membangun hubungan kerja yang lebih mengedepankan pada proses yang berkualiatif dan saling kembang. Demikian juga bahwa e-learning memperkuat etika, telematika dan berkomunikasi dalam berkolaborasi baik antara dosen maupun kepada mahasiswanya maupun juga kepada pemerintah kepada para warganya. saya kira itu benang merah dari hasil diskus kita dan mungkin e-learning memang banyak memiliki kendalaan tambahan dan tantangan tapi setidaknya nanti ke depan akan berproses akan berupaya untuk menghilangkan minimal istir yang dikurang-kurang tersebut dan yang intinya bahwa proses pembelajaran harus selalu berjalan harus senantiasa harus berkontinu karena tanpa pros pembelajaran tidak akan maju sampai kita mencapai sekarang ini baik itu mungkin kesimpulan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Paranarsumber Bapak Profesor Dr. Mizan salam mungkin juga Bapak Dr. Hari Budi Sankoso Dr. Bapak Dr. Agus Supriyadi Harahap dan kemudian kepada Bapak Dr. Adia Sikis sebagai Direktur Minister Pemerintahan menggagas langsung dari perselenggarannya webinar ini baik mungkin ini saya tutup juga dengan pantun cantik minyan aurakasi cukup sekian dan terima kasih saya kembalikan ke hospita Ibu Nurul silakan Bapak Ibu peserta seminar demikianlah rangkaian acara webinar implementasi e-learning dalam pendidikan di eranya saya ucapkan terima kasih dan salam hormat kepada keynote speaker kita yaitu rektor Universitas Sukamita Indonesia Dr. Andes Haji Has Daniel MSI juga selam hormat saya dan ucapan terima kasih kepada seluruh narasumber juga moderator kita hari ini Dr. Hariawan yang dihambing dihambing MT tentunya ucapan terima kasih ini juga disampaikan sesatunya pada peserta yang sudah bergabung di aplikasi Zoom maupun yang menyaksikan melalui channel Youtube seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri mohon maaf atas segala kekurangan terima kasih wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi terima kasih selamat ketemu lagi nanti di laboratorium sampai ketemu lagi mantap mantap selamat buat rakan-rakan di pasilkop ya kalau misalnya kita akan bergabung ke Malaysia anytime ini pak saya mau kasih pantun ini dari beli suasa di kota Bekasi selesai sudah tugas diberi di lain masa bersuah lagi ramah terima kasih saya mau mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Hari Burisan Dr. Pristi Pak Dr. Agus tadi sekali lagi atas nama Ustaz Pramita kami mengucapkan terima kasih seolah kita jaring komunikasi dan kerjasama kedepannya untuk pengembangan maupun penumpangan untuk Indonesia terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Assalamualaikum